Hai alhamdulillah pagi Assalamualaikum salam roh sehat kovindri Senang bertemu lagi Sangat roh Aduh ini Sini Assalamualaikum semua Assalamualaikum salam Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Cengnon Hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Apa kabar bu Alhamdulillah Prof Yudi apa kabar Prof Yudi Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus kelihatannya tampangnya Pak Rektor Prof Agus sudah bergabung Prof Agus sudah bergabung Sudah Prof Selamat pagi Prof Agus Selamat pagi Selamat pagi Pak Rektor Selamat pagi Pak Rektor Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Baik Pak Rektor Saya stand by Menunggu Lebih lanjut dari Bapak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi 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 Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Kepala Selamat pagi di pagi Selamat pagi Selamat pagi Baik Terima kasih Selamat pagi 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 Bapak Profesor Dr. Agus Tio Budi MSC Selamat pagi Yang sudah hadir Yang sudah hadir Dan juga sebagai narasumber Pada pagi hari ini Dan juga Bapak Dr. Sularso Selaku Direktur RPPM Dan juga Yang terhormat Ibu Dr. Rila Sofitriana SS Psikologi Yang pada hari ini Sebagai moderator Dan yang terhormat Para peserta webinar Sipitas Akademika UPIAI SETIYAI dan AIAI Dan juga Yang terhormat Pengurus Ayasan Atau Ketua Ayasan Yang hari ini diwakili Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Waalaikumsalam Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena pada hari Pagi hari ini Kita dapat berkumpul Bersama Pada acara webinar Dengan tema Strategi Sukses Percepatan Jabatan Fungsional Menurut lektor Kepala dan Guru Besar Yang dilaksanakan Melalui virtual Tuhan Waksana Apademi COVID-19 ini Bapak dan Ibu Para peserta webinar Yang saya hormati Seperti kita Ketahui Bahwa SDM dosen Memiliki Memiliki suatu Kontribusi Penting Dalam Mempertahankan Kualitas Institusi Dalam Albu Dan juga Aktifasi Institusi Serta Program Studi Seperti Kita ketahui Dalam konteks Kampus Merdeka Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dan Implementasi Pendidikan Maka SDM Dosen Diharapkan Memiliki Kualifikasi Pendidikan 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 Di Koma Sarjana Jenjang Magister Dan Jenjang Doktoral Dan Juga Memiliki Jabatan Akademik Sesuai dengan Standar Pencapaian Kualitas Pengajaran Setiap Kelas Pendidikan Dan Di dalam Konteks Kampus Merdeka Bahwa Kinerja Para Dosen Harus Berkualitas Dan Dapat Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekrutansi Maka Dengan Acara Webinar Ini Tentunya Kami Berharap Bagi Para Dosen Untuk Persiapkan Diri Jauh Lebih Maksimal Nah Seperti Kita ketahui Mereka Apa Namanya Memberikan Undangan Atau Narasumber Yang Cukup Bagus Hari ini Sebagai pengangku Yaitu Profesor Yang Merupakan Satu Pemangku Kebijakan Dan Juga Sebagai Pelaku Nanti Dapat Berbagi Ilmu Kepada Acara Webinar Hari ini Selanjutnya Pada Kesempatan Ini Prof Agus Perkenankan Saya Menyampaikan Perkembangan Para Dosen Di LPTIAI Bahwa Kami Dari Bulan Oktober Yang Lalu Sampai Oktober 2022 Sudah Membuat Suatu Tim Khusus Percepatan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Kemudian Kemudian Untuk Bulan Februari Ini Kami Sudah Mengajukan Jabatan Akademik Dosen Dengan Pengajuan Jumlah Kurang Lebih 41 Dosen Dengan status Tenaga Pengajar Diajukan menjadi Asisten Ahli Sebanyak 10 Dosen Dari UPI Kemudian Jabatan Akademik Dosen Ahli Lektor Atau loncat Lektor Kepala Sebanyak 16 Dosen Sedangkan Jabatan Akademik Lektor Lektor Kepala Itu Ada 8 Dosen Dari UPI Dan 2 Dari Setiai Insyaallah Tahap Berikutnya Pada Bulan Agustus 2021 Februari 2022 Akan Datang Ada 26 Dosen Bergelar Doktor Dan Perjabatan Akademik Lektor Kepala UPI Dan 1 Dosen Setiai Yang mana Direncanakan Secara Bertahap Pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik Menjadi Guru Besar Saya Tidak Mungkin Panjang Lebar Saya Pikir Para Nabi Ini Sudah Cukup Berpengalaman Dan Juga Sebagai Pemangku Kebijakan Maka Ini Akan Sangat Menarik Acara Webinar Hari Ini Hai Rukata Saya Rukata Mengucapkan Terima Kasih Kepada Prof. Dr. Agus Tio Budi MSC Atas Kerenannya Menjadi Keynote Speaker Pada Acara Webinar di Tengah Kesibukan Beliau Kami Tahu Beliau Sangat Sibuk Tapi Diberi Kesempatan Kami Diberi Kesempatan Oleh Prof. Untuk Bisa Bersama-sama Bersama Kami Terima Kasih Sekalagi Prof. Agus Selanjutnya Juga Kepada Para Nasumber Yang Sudah Berkenan Hadir Dan Juga Moderator Dan Panitian Sudah Bekerja Keras Sehingga Acara Ini Terselenggara Dengan Baik Dengan Demikianlah Sambutan Yang Dapat Saya Sampaikan Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Webinar Strategi Sukses Percepatan Jabatan Funksional Menuju Lektor Kepala dan Guru Besar Saya Hantakan Dibuka Dengan Resmi Sekian Dan Terima Kasih Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Terima Kasih Pada Bapak Rektor Yang Sudah Memberikan Kata Sambutan Dan Sekaligus Membuka Acara Webinar Secara Simbolis Baik Untuk Bapak dan Ibu Dosen Kita Lanjutkan Ke Acara Yang Berikutnya Yang Sudah Ditunggu-Tunggu Ini Prof. Dokter Aku Setia Budi Yang Dengan Kesibukannya Yang Berada Di Semarang Masih Bisa Memberikan Ini Prof ya Penyampaian Materi Kebijakan Pengurusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Di Lingkungan LL Dikti Wilayah Tiga Baik Untuk Prof. Dok Prof. Dokter Agustia Budi Magister Sayang Dengan Hormat Kami Persilahkan Terima Kasih Burila Sebagai Moderator Yang Saya Hormati Bapak Rektor Prof. Yudi Julius Yang Saya Hormati Para Narasiter Dan Juga Semua Peserta Webinar Pada Pagi Hari Ini Alhamdulillah Wasyukurillah Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Dan Kita Dapat Bersilaturahmi Ini Sekali Lagi Saya Apresiasi Pak Rektor Dan Jajarannya Atau Inisiasi Untuk Mengadakan Webinar Pada Pagi Hari Ini Dengan Judul Ini Yang Ditunggu-Tunggu Oleh Sekitas Akademika Seluruh Indonesia Khususnya Di Wilayah LL Dikti Tiga Yaitu Strategi Percepatan Jabatan Funksional Khususnya Ke Lektor Kepala Dan Juri Besar Apa Yang Saya Dengarkan Dari Sambutan Pak Rektor Tadi Membuat Hati Kita Terutama Saya Pribadi Itu Happy Sekali Dan Menyejukkan Mudah-mudahan Apa Yang Dapatkan Bapak Rektor Bisa Menambah Amunisi Di Universitas Persanda Indonesia Dan InsyaAllah Kedepannya Kinerjanya Juga Akan Meningkat Secara Signifikan Baik Moderator Ijinkan Saya Share Screen Baik Apakah Sudah Bisa Dilihat Burilah Sudah Prof Sudah Prof Sampun Prof Baik 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 Ibu Saya Akan Mencoba Terdikit Sharing Tentang Bagian Ternak Strategi Untuk Naik Jabatan Ke Lektor Kepala Dan Juri Besar Ini Khususnya Untuk LFT Wilayah 3 Ini Infografis Infografis GJA Dosen di LFT Wilayah 3 Kalau Kita Perhatikan Saya Hanya Fokus Fokus Di Lektor Kepala LFT 3 Itu Hanya Punya 6% 6% Dari Jumlah Lektor Kepala Dari Dosen Itu Sekarang Kita Punya 1470 Nah Kemudian Jumlah Profesor Kita Itu Hanya 1% Yaitu Sekarang Ini Posisi Adalah 382 Nah Tapi Saya Cukup Happy Dan Optimis Kedepannya Kenapa? Karena Kita Punya Tabungan Di Lektor Kepalanya Ini Cukup Besar 1470 Ini Yang Sekarang Ada Kemudian Kita Punya Stock Di Lektornya Itu Juga Cukup Besar Sehingga Nanti InsyaAllah Di Tahun Ini Kita Akan Push Yang Lektor Kepala Ini Ke Guru Besar Sehingga Nanti Rasio Guru Besar Di LLBT Bisa Beranjak Naik Dari 1% Nah Ini Adalah Kondisinya Mbak Ibu Kalau Kita Perhatikan Di Tahun 2020 Mbak Ibu Jumlah Jumlah Guru Besar Kita Itu 388 Nah Kemudian Di Januari Ini Posisi 382 Kenapa Mbak Ibu? Karena Memang Antara Guru Besar Baru Dengan Yang Pensiun Itu Berkejaran Dan Sayangnya Usia Pensiunnya Ini Jauh Lebih Besar Nah Kondisi Ini Mbak Ibu Nah Kondisi Ini Mbak Ibu Kalau Kita Analisis Sedikit Ternyata Yang Mendapatkan Guru Besar Itu Pencapaian Usianya Sudah Rata-Rata Di Atas 60 Tahun Dulu Mbak Ibu Nah Oleh Karena Itu Webinar Pagi Hari Ini Merupakan Hal Yang Sangat Penting Sekali Nah Ini Kita Lihat Grafiknya Mbak Ibu Di Tahun 2019 Itu 17 Di Tahun 2020 Itu 18 Nah Trend Ini Yang Kita Akan Usahakan Harus Tetap Terus Naik Alhamdulillah Di Januari Kita Sudah Punya 2 Kita Sudah Punya 2 Dan Di Bulan Januari Yang Kita Usulkan Kedikti Itu Sekitar Sudah 20 Sudah 20 Lektor Kepala Mudah-mudahan Tidak Lama Lagi Kondisi Atau Trend Ini Mudah-mudahan Tidak Akan Turun Lagi Seiring Dengan Strategi Dari LLDK 3 Untuk Mempercepat Guru Besar Bagaimana Kita Punya Guru Besar Itu Usianya Di Bawah 60 Tahun Supaya Apa? Supaya Memang Trendnya Itu Antara Guru Besar Yang Pensiun Dengan Guru Besar Yang Baru Nah Ini Sekedar Infografis Kondisi Unitas Persada Yang Kami Ambil Ini Per 29 Januari Ini Pak Rektor Nah Alhamdulillah Kondisinya Trendnya Bagus Kalau Kita Perhatikan Hanya Satu Saja Ini Kalau Saya Perhatikan Di Prodi Psikologi Profesi Nah Minta Maaf Ini Belum Tentu Sepenuhnya Benar Bisa Jadi Kondisi Ini Rasio 7-6 Ini Itu Dimungkinkan Operator Dari Unitas Persada Belum Update Ya Dimungkinkan Ya Belum Update Karena Tadi Apa Yang Saya Dengar Dari Sambutan Pak Rektor Tadi Bahwa Terjadi Katakanlah Pertambahan Dosen Yang KD Sudah Ke AA Dan Seterusnya Ya Ya Tapi Ini Sekedar Infografis Saja Ke Pak Rektor Oke Next Nah Ini Raktor Dosen Tetap Dan Di Kebiayasan DPK Dan Seterusnya Ya Ini Alhamdulillah Cukup Bagus Oke Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Di Kualifikasi Dosennya Pun Ini Bagus Ini Hanya Di Psikologi Ini Dan Ini Pun Juga Belum Tentu Benar Ya Bisa Jadi Ini Sudah Lulus Gitu Dan Belum Di Update Oleh Operator Di UPPA Oke Nah Tadi Yang Dikatakan Pak Rektor Tadi TP-Nya Itu Ada 41 Dan Tadi Saya Mendengar Sendiri Bahwa Dekan Januari Itu Sudah Mengusulkan Mudah-Mudahan Ini Bergeser Ke Arah AA Dan Terus Ya Sehingga TP-Nya Ini Jadi Presentasinya Sedikit Salih Oke Terima Kasih Pak Rektor Atas Update-Nya Oke Next Nah Ini Bapak-Ibu Sekedar Infografis Suga Dan Bisa Jadi Perhatian Bapak-Ibu Ini Kami Tarik Dari PBTT Dari Simulitab Mas Di Bulan Desember 2020 Nah Kalau Kita Perhatikan Bapak-Ibu Ya Apa Yang Ada Pada Unitas Persada YAI Semuanya Alhamdulillah Di Atas Rata-Rata Dari Kondisi Yang Ada Yang Ada Di LNJP Kalau Itu APT APS Semuanya Masih Di Atas Rata Alhamdulillah Dan Rasio Lektor Kepala Guru Besar Ini Juga Masih Di Atas Dari Rata LNJP3 Dan Kalau Untuk TP Ini Lebih Kecil Berarti Memang Lebih Bagus Kalau Lebih Besar Berarti Kurang Bagus Alhamdulillah Ini Lebih Kecil Dari Rata Untuk TP-Nya Nah Namun Di Sektor Nah Ini Jadi Pertanyaan Ini Pak Rektor Dan Jajarannya Rasio LKTB-Nya Bagus Dan Rasio Yang Lainnya Bagus Namun Kenapa Tidak Linier Dengan Kondisi Jumlah Judul Ini Penelitian Dan Abdi Masyarakat Ini Pak Rektor Ini Harusnya Linier Nah Ini Maaf Ini Webinar Sekaligus PR Untuk Pak Rektor Dan Jajarannya Oke Saya Teruskan Bapak Ibu Ini Sebaran Dosen Yang Di Atas Tadi Saya Sudah Sebutkan Bahwa Kondisi Kita Itu Adalah Seperti Ini Pak Ibu Oke Next Nah Apa Yang Akan Kita Lakukan Bahwa Ibu LLBP3 Sudah Membentuk Konsorsium Bidang Ilmu Nah Kenapa Ibu? Karena Semangat Kita Di Tahun 2021 Dan Seterusnya Itu Adalah Mengembangkan Potensi Yang Dimiliki LLBP3 Nah Jadi Kita Akan Sosialitasikan Untuk Semangat Berkolaborasi Semangat Bersinergi Pak Ibu Nah Potensi Yang Ada Di LLBP3 Mulai Dari Jurnal Yang Ada Pak Ibu Luar Biasa Banyak Nah Kemudian Jumlah MOU Yang Dimiliki Universitas Atau Perguruan Tinggi Di LLBP3 Itu Juga Jumlahnya Luar Biasa Dan Saya Sudah Memetakan Juga Laboratorium Laboratorium Yang Dimiliki Perguruan Tinggi Ini Juga Luar Biasa Sehingga Kita Saya Sudah Membentuk Konsorsium Dan Konsorsiumnya Ini Dimulai Dari Perguruan Tinggi Yang APT-Nya Unggul Jadi Ada 12 Perguruan Tinggi Yang Kami Kumpulkan Untuk Sebagai Host Pelaksanaan Nanti Konsorsium Bidang Keilmuan Nah Tujuannya Apa Di Antaranya Adalah Kita Akan Memfakilitasi Baik Mahasiswa Dan Dosen Untuk Melakukan Publikasi Karya Ilmiah Seluas-luas Nah Dimana Untuk Mahasiswa Baik S1 S2 Dan S3 Sebagai Persaratan Untuk Skripsi Nah Hasil Dari Seminar Nasional Maupun Internasional Nanti Bapak Ibu Untuk Mematok Jurnal Yang Sudah Dimiliki Oleh Perguruan Tinggi Di LLBP3 Sekaligus Jurnal Sekaligus Jurnal Jurnal Yang Ada Itu Nanti Di Perbaiki Mitra Bistarinya Di Perbaiki Mitra Bistarinya Dengan Memanfaatkan MOU Yang Dimiliki Jadi Di Antaranya Nanti Kita Akan Memasukkan Dua Tiga Guru Besar Luar Negeri Hasil MOU Yang Dimiliki Kedalam Mitra Bistari Jurnal-Jurnal Yang Existing Sehingga Bagus Tidak Jurnal Yang Ada Itu Kan Tergantung Pada Sirkulasinya Nah Sirkulasi Itu Bergantung Pada Pasokan Oleh Karena Itu Kalau Seminarnya Merupakan Seminar Prokursium Kita Sudah Tidak Perlu Lagi Khawatir Dengan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seminarnya Nah Ini Akan Kita Sosialisikan Terus Sehingga Nanti Akses Untuk Publikasi Akses Untuk Masuk Kedalam Jurnal Yang Ada Itu Tidak Akan Kesulitan Lagi Sehingga Kita Akan Membuat Dosen Khususnya Yang Ada Di LLDT Tiga Itu Presentasinya Ya Sebisa Mungkin Di Bawah 5% Yang PP-Nya Mbak Ibu Kenapa? Karena Setiap Saat Dosen-Dosen Itu Bisa Publikasi Di Jurnal-Jurnal Yang Ada Nah Sehingga Kalau Jurnal Kita Kuat Jurnal Kita Kuat Nah Nanti Saya Juga Akan Memprovokasi Dalam Rekor LLB 1-16 Untuk Berkolaturasi Juga Dalam Hal Publikasi Sehingga Kalau Seluruh Indonesia Jurnal Kita Kuat Kita Tinggal Minta Ke Pak Menteri Supaya Persyaratan Ke LK Guru Besar Itu Sudah Tidak Perlu Skopus Lagi Kalau Jurnal Kita Kuat Jadi Kembali Ke Zaman Dulu Kita Pernah Memiliki Jurnal Yang Kuat Sekali Namun Karena Sirkulasinya Kurang Baik Maka Jurnal Kita Banyak Yang Terdegradasi Menjadi Bahkan Menjadi Tidak Teragrikasi Kira-kira Seperti Itu Lalu Strategi LLDT Tiga Nanti Kedepannya Nah Ini Infografis Juga Konsorsium Bidang Ilmu Ada 11 Bidang Ilmu Yang Sudah Wujud Ini Sudah Wujud Tinggal Implementasinya Saja Jadi Kalau Kita Kita Tidak Muluk-Muluk Realistis Ini Adalah Mahasiswa S1 Semester Akhir Kemudian Mahasiswa 2 Semester Akhir Mahasiswa S3 Semester Akhir Nah Kemudian Kita Cuma Punya Jumlah Dosen Ini Nah Kira-kira 20% Dari Yang Ada Ini Mengikuti Seminar Kita Masing-Masing Bidang Ilmu Sudah Cukup Untuk Memasok Jurnal Yang Ada Di Lingkungan LLDT Tiga Maupun Bisa Juga Jurnal Di Tempat Lain Nah Ini Landasan Regulasinya Ini Saya Kira Nanti Di Narasumber Akan Lebih Detail Lagi Juga Pak Sularso Ini Sudah Saya Yakin Ini Akan Membedah Ini Semua Nah Juga Ini Wengbo Ini Nanti Pasti Juga Akan Disinggung Bahkan PAK Yang Terbaru 2021 Bahkan PAK Yang Terbaru 2021 Nanti Juga Saya Minta Untuk Dikupas Oleh Narasumber 1 Maupun Narasumber 2 Nah Ini Juga Saya Hanya Sepintas Saja Saya Yakin Ini Nanti Juga Akan Dikupas Oleh Para Narasumber Saya Sebetulnya Hanya Fokus Bentar Ini Saya Yakin Pasti Nanti Juga Akan Dikupas Kalau Ini Saya Fokuskan Sekarang Karena Ini Perlu Waktu Biar Nanti Para Narasumber Saja Yang Menghimpas Jadi Apa Persaratan Wajibnya Dan Alhamdulillah PAK Yang Baru Itu Sebetulnya Menguntungkan Dosen Menguntungkan Dosen Terutama Untuk Bidang Art, Humanitas, Sosial Kalau Untuk Yang Sains Ini Sama Dengan PLK Sebelumnya Ini Sama Demikian Juga Untuk Pengabdian Masyarakat Nah Ini Sekedar Mengingatkan Juga Ini Pasti Nanti Para Narasumber Juga Akan Mengkupas Dengan Detail Bahkan Nanti Bagaimana Strategi Supaya Bisa Cepat Ke Guru Besar Pasti Narasumber Juga Sudah Punya Strateginya Dan Akan Dipaparkan Di webinar Pagi Hari Ini Saya Hanya Infografis Saya Demikian Juga Untuk Yang Ini Saya Tarik Ini Saja Ini Yang Menjadi Perdebatan Para Dosen Bahkan Di Tim Penilai Jabatan Fungsional Sampai Hari Ini Masih Berkutat Pada Ini Linearitas Yang S1-Nya Apa, S2-Nya Apa, S3-Nya Apa Tapi Jangan Khawatir Kami LLDQ3 Mengambil Kedua Tentang Ini Apa Yang Kita Namakan Kopi Susu Jadi Definisi Linearitas Itu Adalah Pendidikan Terakhir Pendidikan Terakhir Dengan Bidang Ilmu Penugasan Artinya Dia Mengampu Mata Puliah Apa Dan Karya Ilmiahnya Ini Adalah Bidang Penelitiannya Nah Sepanjang Pendidikan Terakhir Katakanlah Matching Nah Ini Yang Dinamakan Dengan Linear Kita Ambil Definisi Ini Nah Pasti Ini Nanti Terjadi Diskusi Yang Seru Nanti Antara Keserta Webinar Nanti Ada Kayakin Narasun Ini Sudah Menguasai Ini Nah Sebagai Informasi Ketika Nanti Katakanlah Usulan Di Tingkat LLBT Ada Yang Kerejet Oleh Tim Penilai Itu Tidak Serta Merta Kami Pulangkan Tidak Nah Strategi Kami Sekarang Tim Penilai Kami Submit Lagi Ke Tim Penilai Yang Lain Sampai Tiga Kali Semacam Kalau Di Penelitian Itu Triangulasi Kenapa? Karena Saya Khawatir Atau Semula Itu Curiga Bahwa Tim Penilai Ini Belum Terus Dengan Nah Oleh Karena Itu Terjadi Pemotongan-Pemotongan Nilai Katakanlah Sudah Stokus Terus Maksimumnya Empat Puluh Dipotong Menjadi Tiga Puluh Nah Ini Pemotongan Yang Sangat Besar Ini Tentunya Kan Merujikan Si Dosek Rumpun Yang Sama Tapi Tetap Saja Ada Perbedaan-Perbedaan Kenapa? Karena Memang Tidak Tidak Sama Persis Dengan Kepakaran Dosen Yang Dinilai Nah Kemudian Ada Matrix Ini Ada Matrix Bagaimana Kalau Karya Kemudian Setelah S3 Apa Nah Usulan Guru Besarnya Apa Kemudian Diterima Atau Tidak Diterima Ini Juga Nandinya Pasti Akan Dikupas Juga Oleh Narasumber Supaya Bagi-Bagi Tugas Pak Prof Hapsi Dan Pak Sulahso Baik Nah Kemudian Sekarang Tidak Susah-Susah Lagi Walaupun Karena Kita Tidak Sijali Nah Ini Sebagai Indikator Awal Menurut Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Peserta Webinar Pada Pagi Hari Ini Sekali Lagi Terima Kasih Pada Pak Rektor Dan Belajarannya Ucapkan Selamat Berwebinar Saya Kiri Dengan Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Burila Makasih Burila Pak Rektor Halo Terima Kasih Prof Terima Kasih Maturnuan Prof Agus Setia Budi Atas Penyampaian Materinya Prof Ijin Bisa Untuk Tanya Jawab Ini Ke Prof Agus Setia Budi Jadi Cuma Satu Ata Dua Pertanyaan Oh Boleh Bu Mau Lima Sepuluh Pertanyaan Juga Gak Apa-Apa Bu Ya Boleh Silahkan Bu Dibatusin Pak Kali Pak Larso Satu Atau Dua Aja Katanya Gitu Oke Siap Waktunya Prof Ya Monggo Untuk Silahkan Untuk Bapak Dosen Bapak dan Ibu Dosen Sekiranya Ada Yang Mau Ditanyakan Dari Yang Telah Dipaparkan Oleh Prof Agus Setia Budi Kami Persilahkan Untuk Langsung Bertanya Saya Mau Bertanya Bu Boleh Silahkan 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 Untuk Pak Dharma Oke Saya Tridharma Putra Dari Universitas Bayangkarajaya Jakarta Raya Wilayah Diga Dikti Yuga Ini Saya Lagi Proses Untuk Rektor Dan Saya Tanya Ke Teman-Teman Yang Lain Itu Ada Yang Apa Pakai Si Jali Itu Ada Yang Sampai Tujuh Bulan Baru Keluar Prosesnya Sebenarnya Berapa Lama Gitu Proses Untuk Dari Mulai Mengajukan Sampai Ke Ada Keputusan SK Keluar Gitu Saya Cepat Tanya Baik Baik Terima Kasih Untuk Pak Dharma Putra Dari Universitas Bayangkarya Pak ya Ya Bayangkarya Ya Baik Terima Kasih Mohon izin Bu Bisa bertanya Sebentar Gimana ini Pak Larswa Apakah langsung Monggo Dijawab Sama Prof Atau bagaimana Atau langsung Atau langsung aja Dijawas Sama Prof Agus Prof Agus Monggo Prof Agus Baik Terima Kasih Bu Rila Tadi yang nanya Pak Tri Dari Ubara Ubara Oke Makasih Pak Kalau Kesejali Saja Sampai Tujuh Belan Itu Sama Sekali Tidak Benar Pak Tri Itu Hoaks Namun Kalau Kenyataannya Seperti Itu Sampai Tujuh Belan Pasti Itu Prosesnya Adalah Antara Si Dosen Dan Operator Dari Ubara Pak Jadi Bisa Masuk Atau Tidak Orang Itu Kalau Kita Masuk Upload Itu Antara 10 Menit 15 Menit Saya Pernah Mencoba Sendiri Saya Pernah Mencoba Sendiri Dan Prosesnya Itu Dua Minggu Pak Keseluruhan Batas Maksimalnya Kemudian Sampai Pada Ketim Kalau Hanya Sampai Lektor Saja Itu Masih Di Internal Lektor Itu Satu Bulan Dan Dua Bulan Sudah Berupa SK Kalau Tidak Terjadi Seperti Itu Boleh Japri Ke Saya Langsung Nanti Saya Akan Proses Kesalahannya Di Dimana Dan Kalau Terjadi Pada Staff Kami Saya Tanggung Jawab Untuk Mempersoalkan Kasus Kalau Usulan Lektor Saja Sampai Berbulan Bulan Ya Pak Teriak Nah Pertanyaannya Sekarang Apakah ini Cuman Dialamin Pak Teri Atau Diubara Pada Umumnya Saya Pengen Tahu Juga Ini Karena Yang Lain-lain Saya Perhatikan Itu History Ketika Saya Tanda Tangan Masuk Bulan Apa Selasai Bulan Apa Itu Kalau Untuk Lektor Tidak Ada Lebih Dua Bulan Pak Di Saya Saya Tidak Punya Datanya Tapi Dari Pertanyaan Diskusi Dengan Rekan-rekan Yang Sebelumnya Proses Itu Ada 6-7 Bulan Dari Sejak Dia Submit Akun Di Sijalinya Jadi Kalau Informasi Internal Kita Katanya Bukan Di Kita Yang Salah Tapi Di Bagian Diktinya Yang Mungkin Ada Oke Berarti Ini Menyangkut Dikti Kalau Dikti Berarti Bukan Lektor Berarti Lektor Kepala Yang Saya Maksud Itu Dilektor Kalau Lektor Internal Internal LLVT Tiga Tapi Kalau Lektor Kepala Kalau Tadi Pak Tri Mengatakan Yang Lama Itu Diktinya Itu Memang Diluar Dari Kuasa Kami Pak Ini Karena Semangat Kami Di LLVT Ini Itu Betul Melayani Jadi Kalau Ada Enggak Bener Sedikit Aja Pak Itu Pasti Kami Tindak Karena Ini Menyangkut Nasib Orang Banyak Saya Kaget Tadi Kok 6-7 Bulan Karena Tandatangan Historinya Tidak Dua Bulan Oke Saya Kembalikan Ke Burila Baik Bukan Izin Ibu Bisa Sebentar Ini Kayaknya Banyak Yang Berantusias Untuk Segera Naik Ini Prof Siapa Duluan Ini Mohon izin Ibu Mohon maaf Ibu Sebentar Bapak Dah seman dulu Simpat tupang Saya lanjutkan Ke Ibu Ibu Terima kasih Ibu Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sejata Buat Kita Semuanya Saya Perkenalkan Dulu Diri Saya Saya Adalah Dosen Di Sekolah Tinggi Pelayaran Suatu Lembaga Perguruan Tinggi Lembaga Lembaga Kementerian Jadi Saya Pada Tahun 2010 Telah Memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala Dengan Angka Kredit 820 Yang Dikeluarkan Oleh Dikti Pada Saat Itu Saya Membaca Peraturan Permen PAN Nomor Nomor 17 Tahun 2013 Bahwa Disitu Dikatakan Untuk Menjadi Guru Besar Harus Memiliki Pendidikan Formal Doktor S3 Sehingga Saya Lembaga Kami SDIB Bekerjasama Dengan UPI AI Dan Saya Salah Satu Alumni Mengambil Manajemen Sumber Daya Lulus Tahun 2013 2013 Pertanyaan Saya Mungkin Begini Bahwa Ada Isu Yang Saya Dengar Sebelum Sebelumnya Setiap Pengusulan Kepada Guru Besar Dengan Angka Kredit Melibihi Daripada Sampai Dengan 900 Harus Pengusulnya Lembaga Perguruan Tinggi Yang Telah Melaksanakan Program Studi Magister Ataupun Doktor Mungkin Pertanyaannya Begitu Saja Prof Terima kasih Bagaimana Sebenarnya Pengusulan Untuk Menjadi Guru Besar Dari Segi Pengusulan Perguruan Tinggi Itu Sendiri Apabila Kita Memenuhi Angka Kredit Mencapai Itu Terima kasih Prof Bagaimana Burila Boleh langsung Dijawab Silahkan Langsung Dijawab Oke Terima kasih Burila Pak Desamen Saya Rasa Info Itu Tidak Benar Jadi Siapapun Yang Penting Adalah Sarat Khususnya Kalau Mau Ke Guru Besar Itu Sudah Dimiliki Pak Sarat Khususnya Apa Pasti Nanti Akan Dibahas Oleh Narasumber Kalau Misalkan Bapak Sudah Lektor Kepala Apalagi KUM Cukup Besar 820 Itu Sarat Wajibnya Cuma Satu Jurnal Berikutasi Cuma Satu Yang Berikutasi Internasional Tidak Perlu Q2 Q3 Sudah Bisa Bapak Lihat Di Persaratan Kemudian Bapak Bisa Masuk Ke Sijalinya Lengkap Bisa Submit Itu Kemudian Pasti Akan Dinilai Oleh Tim Penilai Jabatan Komisional Di LLVT Setelah Itu Semuanya Clear Pasti Disubmit Didik Dikti Gak Gak Ada Persaratan Lain-lain Gak Ada Yang Mesti Pengusulnya Perguruan Tinggi Yang Punya Program Mas Gister Sama Doktor Gak Ada Kalau Itu Ada Berarti Menyalahi Pak Gak 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 Saya Jamin Tidak Ada Terima Kasih Prof Atas Informasinya Sama Pak Terima Kasih Prof Agus Yang Sudah Menjawab Ada Satu Lagi Bu Sri Hermawati Silahkan Bu Terima 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 Selamat Pagi Prof semua Prof Agus Saya Gus Rian Mawati Dari UNJ Yang Jadi Persoalan Saya Saat Ini Saya Sedang S3 Sudah Golongan 4A Tapi Sudah Akan Mengajukan Nek Tangkat Hanya Soal Ijin Belajar Prof Jadi Saya Punya Kendala Katanya Saya Kalau Tidak Mendapat Ijin Belajar Saya Kuliah Di Luar Kota Saya Tinggal Di Jakarta Kuliah Kuliah Di Semarang Katanya Kalau Tidak Punya Ijin Surat Ijin Belajar Tidak Bisa Menjadi Guru Besar Pensiun Hanya Sampai S2 Saja Yang Dihitung Sedangkan Merdeka Belajar Kebebasan Untuk Kuliah Gimanapun Kebetulan Zoom Prof Zoom Jadi Saya 0 Kilometer Jadi Dengan Perubahan Kurikulum Merdeka Belajar Tetapi Peninjauan Ulang Regulasi Regulasi Ini Sepertinya Belum Dilirik Oleh Stakeholder Jadi Yang Seperti Saya Ini Banyak Sekali Prof Jadi Kita Memilih Jurusan Tokrodi Di Universitas Kita Belum Ada Jadi Kita Keluar Seperti Itu Jadi Kendalanya Yang Lainnya Semuanya Sudah Insya Allah Bisa Hanya Satu Ijin Belajar Mohon Apakah Ditinjau Ulang Kembali Persyaratan Untuk Menjadi Guru Besar Terima kasih Bu Sri Sri Hermatik Monggo Prof Silahkan Prof Makasih Burila Bu Sri Tadi Dari UMJ Apa UNJ UNJ Negeri Jakarta IKIP Jakarta Oh Oke Bu Itu Sebetulnya Internal Antara Ibu Dengan UNJ Itu Sebetulnya Turunan Dari Peraturan Yang Zaman Dulu Antara Tugas Belajar Dan Ijen Belajar Tugas Belajar Peraturan Permen Berapa Ketika Bulan Yang Ketujuh Otomatis Funksionalnya Dipotong Itu Sebetulnya Ngatur Itu Terkait Dengan Tugas Belajar Ataupun Ijen Belajar Ini Sebetulnya Itu Hanya Untuk Mengatur Mengatur Kalau Memang Ibu Itu Benar Benar Kuliah Persoalan Ijen Belajar Ini Memang Kompleks Karena Ini Sudah Berapa Kali Diputihkan Secara Nasional Juga Diputihkan Terkait Dengan Ijen Belajar Tugas Belajar Kalau Tugas Belajar Otomatis Sebetulnya Melekat Tugas Belajar Otomatis Bahwa Yang Bersamputan Mendapat Biasiswa Sebetulnya Kemudian Kalau Ijen Belajar Itu Berarti Masih Terjangkau Ini Ibu Tinggal Diskusikan Dengan Pak Rektor Tentang Ijen Belajar Ini Kalau Tidak Salah UMJ Terakhir Pemutihan Itu Di Bulan Apa Ini Memang Terkait Dengan Usulan Ini Ibu Jadi Saya sudah Ketua Rektor Teman Perajak Saya sudah Diskusi Hanya Rektor Tidak Mau Ambil Takut Disalahkan Katanya Peraturannya Kalau Mau Guru Besar Harus Ada Ijen Belajar Kalau Mau Nanti Pensiun Dihitung Yang Terakhir Ijen Belajar Yang Ibu Jadi Rektor Takut Saya Bingung Sendiri Masa Saya Semuanya Sudah Lengkap Hanya Tinggal Sulat Ijin Saya Mengambil Di Luar Kota Itu Pakai Zoom 0 Kilometer Kebetulan Memang Pak Covid Ini Ambil Yang Sesuai Dengan Bidang Saya Kalau Saya Di UNJ Tidak Ada Bidang Belum Ada Sebetulnya Ibu Makanya Ini Pimpinan Itu Ibu Ini Minta Maaf Harus Punya Pengetahuan Sebetulnya Apa Dibalik Peraturan Ijin Belajar Dan Tugas Belajar Sebetulnya Ijin Belajar Itu kan Sebagai Pejabat Itu Sebagai Alat Untuk Memonitor Yang Yang Bersangkutan Itu Kuliah Itu Saja Sebetulnya Bapak Ibu Memang Kalau Contoh Di LLGP Ada Staff Ini Ini kan Sama Juga Ketika Dia Tes Sebagai Calon Peganian Disiplin LLGP 3 Itu Pakai Formasinya S1 Nah Kemudian Padahal Beliau Punya S2 Kan Yang Diakui S1 Jadi Dianggap Yang Bersangkutan Tidak Punya S2 Nah Ini kan Masalah Formasi Nah Kemudian Apa Yang Saya Lakukan Saya Ikutkan Persamaan Bapak Ibu Kalau Memang Yang Bersangkutan Itu Sudah Punya S2 Ini Sebetulnya Cuman Pengakuan Kita Cek Ijasahnya Apa-apa Benar Tinggal Pengakuan Persamaan Jadi Ibu Tolong Pergi Kepimpinan Lagi Buktikan Bahwa Ibu Benar-benar Kuliah Di tempat Katakanlah Di Semarang Ini Benar Dan Dokumen Dokumennya Ibu Tunjukkan Benar Mohon maaf Boleh saya putus Benar Ya Tetapi Apakah Memang Di regulasinya Harus ada Izin belajar Atau Bagaimana Untuk Misalnya Saya mengajukan Guru besar Itu dari Orang-orang UNJ-nya Mana surat Izin belajarnya Izin belajarnya Seperti itu Apakah bisa Tidak tercantum Di Regulasi Untuk Kenaikan Pangkat Guru besar Di Kenaikan Pangkatnya Memang Ada Ada Itu hanya Untuk Menunjukkan Bu Contoh Izin Belajarnya Di Semarang Kemudian Tiba-tiba Ibu punya Ijazah YAI Hanya Untuk Mensinkron Kan Ini Lagi Jadi Sebetulnya Izin belajar Itu Persoalan Internal Di Institusi Bu Ya Sudah Putus asa Bu Nanti Kalau Terkendala Lagi Bu Kalau Terkendala Ibu Bisa Banding Masih Banding Ibu Datangin Ke Kementerian Pendidikan Di Dirjen Diktif Ketemu Dengan Bagian SDM Sekarang Ada Budiah Disana Oh Budiah Ya 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 Baik Katakan Kesalahan Bu Oke Makasih Banyak Ya Sama Bu Baik Terima kasih Ini Cukup Banyak Ini Yang Bertanya Melalui chat Tapi Kita Komit Dari Ada Ada Yang Mau Bertanya Lagi Kita Komit Tadi Cuma Satu Dua Pertanyaan Ya Prof Jadi Kita Sudah Tiga Ini Jadi Sudah Melebih Jadi Nanti Nanti Kita Lanjut Lagi Untuk Narasumber Untuk Narasumber Untuk Mohon Maaf Ini Bapak Dan Ibu Dosen Jadi Untuk Prof Kebetulan Acaranya Cukup Padat Prof Agus Dan Bapak Rektor Cukup Padat Acaranya Jadi Mohon Maaf Untuk Pertanyaan Nanti Kami Alihkan Bapak Ibu Dosen Untuk Bertanya Langsung Ke Narasumber Pertama Dan Narasumber Kedua Prof Hafis Nanti Apsi Lebih Akan Bisa Menjawab Dan Bapak Dr. Solarsol Baik Terima Kasih Untuk Atas Sambutan Dan Kemudian Tanya Jawab Yang Diberikan Oleh Prof Agus Setia Budi Dan Tadi Sambutan Dari Bapak Rektor Prof Dr. Insinyur Hayudi Luyus Terima Kasih Banyak Yang Kita Dapatkan Tadi Dari Apa Pemaparan Dari Prof Agus Salah Satunya Yaitu Untuk Pengurusan Lektor Ternyata Hanya Dua Bulan Bapak Ibu Dosen Semangat Kita Yang Mau Dari Asisten Ahli Ke Lektor Ternyata Bisa Dua Bulan Sudah Selesai Tadi Udah Dijelaskan Oleh Prof Agus Kemudian Untuk Yang Lektor Kepala Memang Itu Dikti Prof Agus Yang Istilahnya Yang Bertugas Bukan Dari LL Dikti Jadi Untuk Yang Demikian Tolong Dipahami Oleh Bapak Dan Ibu Dosen Baik Terima Kasih Monggo Silahkan Prof Agus Setia Budi Dan Pak Rektor Untuk Acara Selanjutnya Ini Pak Larsor Kita Foto Bersama Atau Bagaimana Pak Larsor Sebenarnya Foto Bersama Dulu Iya Foto Bersama Kita Foto Bersama Ini Penyerahan Sertifikat Ini Prof Anu Pak Rektor Baik Selanjutnya Kita Foto Bersama Baik Bapak Ibu Mohon Dinyalakan Kameranya Oke 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 Yang belum Nyala Mohon Dinyalakan Oke Kita Mulai Dari Slide Pertama Ada Empat Slide Oke Satu Dua Tiga Sekali Lagi Slide Pertama Satu Dua Tiga Oke Slide Kedua Satu Dua Tiga Oke Slide Ketiga Yang belum Dinyalakan Kameranya Dinyalakan Satu Dua Tiga Oke Slide Terakhir Satu Dua Tiga Oke Sudah Burila Baik Terima kasih Mas Yuni Yang sudah Melakukan Foto Bersama Baik Silahkan Untuk Keynote Speaker Bapak Profesor Dr. Agusti Budi Dan Bapak Rektor Berkenan Untuk Meninggalkan Acara Mohon Maaf Apabila Dalam Pelaksanaan Webinar Pada Pagi Hari Ini Kurang Berkenan Ada Kata-kata Yang Salah Kami Mohon Maaf Terima Kasih Terima 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 Kasih Ibu Moderator Para Panitia Prof Agus Yang sudah Berkenan Hadir Dan Para Nantumber Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Pak Rektor Terima Kasih Prof Baik Bapak Dan Ibu Dosen Sekalian Yang Berbahagia Kita Masih Semangat Untuk Yang Kita Nanti Nantikan Yaitu Penyampaian Materi Pada Acara Pokok Yaitu Strategi Sukses Percepatan Jabatan Fungsional Menuju Lektor Kepala Dan Guru Besar Untuk Ini Prof 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 Dr. Insinyur Hapsi Selamat Pagi Menjelang Siang Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Udah Siap Ya Prof Hapsi Baik Terima kasih Bapak dan Ibu Dosen Baiklah Kita Lanjutkan Ke acara Pokok Tetap Semangat Bapak dan Ibu Dosen Kita Dengarkan Bagaimana Strategi Sukses Menuju Percepatan Jabatan Fungsional Menuju Lektor Kepala Dan Guru Besar Tetapi Dibungkiri Juga Prof Hapsi Untuk Yang Lektor Dan Asisten Ali Tolong Juga Diini Karena Peserta Ada Siap Siap Oke Baik Kami Persilahkan Untuk Prof Hapsi Saya Bisa Share Sendiri Ya Siap 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 Sudah Kelihatan Slide Saya Bu Sudah Sudah Prof Baik Baik Kita Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Dan Salam Produktif Untuk Kita Semuanya Pertama Saya Mengucapkan Terima kasih Ini Kepada Panitia Kepada Panitia Pak Dr. Sulaso Dan Upiai Juga Kampuan Semuanya Yang Telah Memberi Kesempatan Untuk Masraturahim Kita Pagi Ini Tadi Sudah Sama-sama Kita Dengarkan Regulasi Ataupun Kebijakan Dari LADICTI Bagaimana Cakranya Kita Bisa Memiliki Peluang Untuk Percepatan Karir Dosen Ini Juga Nanti Untuk Hitung-hitung Angka Kum Kreditnya Nanti Akan Disampaikan Mungkin Saya Banyak Berbicara Tentang Pengalaman Pengalaman Saya Merasakan Pengalaman Saya Dalam Mencapai Guru Besar Biasa Saja Jalan Jalan Saja Kemudian Ini Mungkin Yang Kita Berbagi Pengalaman Saja Kalau Dikatakan Strategi Saya Yakin Kita Semuanya Dosen Tentu Memiliki Strategi Masing-masing Oke Ada empat Hal Mungkin Yang Akan Kita Diskusikan Hari Ini Pada Kawan-kawan Semuanya Yang pertama Saya Saya Punya Simulasi Dan Sudah Banyak Dibuktikan Baik Saya Sendiri Ataupun Teman-teman Yang Kita Support Artinya Saya Membuat Temanya Lima Langkah Dosen Master Artinya Master Maksudnya Adalah Hari Ini Dia Baru Taman S2 Belum Jadi Dosen Kemudian Menjadi Dosen Sebetulnya 10 tahun Bisa Buk Besar Saya Ulangi Ada Teman-teman Di grup Ini Yang Baru Jadi Dosen Semester Ini Baru Tamat Kuliah S2 Jadi Dosen Sebetulnya 10 tahun Kedepan Bisa Jadi Profesor Kalau Saya Dulu Mulai Dosen Tahun 1993 Tetapi Saya Kuliah Baru Tahun 2010 S3 Selesai 2010 2011 Saya Sudah Profesor Artinya Saya Butuh 18 Tahun Jadi Profesor Padahal Setelah Saya Hitung Setelah Saya Bawa Kalkulasi Dengan Baik Dan Dipraktekkan 10 Tahun Kawan-kawan Yang S2 Hari ini Bisa Menjadi Profesor Ini Ada Simulasinya Dan Sudah Dibuktikan Kemudian Yang Kedua Nanti Ada Kita Diskusi Tiga Langkah Doktor Maksudnya Begini Hari Ini Ada Teman-teman Yang Baru Tamat Doktor Jadi Dosen Jadi Nol Tahun Kalau Yang Pertama Tadi Dosennya Sudah Lama Contoh Bisa Lebih Cepat Dari 10 Tahun Atau Sebaliknya Hari Ini Ada Doktor Dosen Tapi Dosen Sudah Lama Doktor Dosen Itu Lebih Lektor Kepala Lebih Cepat Jadi Asumsi Saya Dalam Simulasi Ini Ada Seorang Doktor Baru Tamat Semester Ini Dosen Misalnya 6 Tahun Kedepan Sudah Bisa Profesor Benar Tadi Prof. Agus Juga Ngomongkan Bahwa Regulasi Sekarang Lebih Menguntungkan Dosen Dibandingkan Saya Dulu Menjadi Dosen Dari Awal Saya Dosen Mulai 1993 Namun Ada Kawan-kawan Yang Mereka Jadi Profesor Sekarang Harus Masuk Kopus Sebetulnya Tidak Benar Justru Regulasi Sekarang Membuka Pintu Seluas Untuk Jadi Profesor Atau Lektor Kepala Lebih Mudah Sebetulnya Saya Menilai Regulasi Misalnya Begini Waktu Saya Dosen Dulu Sebelum Tahun Aturan Yang Baru Ini Keluar Dosen Itu Hanya Boleh Publikasi Dua Artikel Saja Per semester Tidak Boleh Lebih Tetapi Hari Ini Tidak Terbatas Mau Sepuluh Artikel Pun Per semester Boleh Bagi Dosen Ini Namanya Menguntungkan Dosen Tadi Juga Sangat Prof Agus Regulasinya Oke Yang Ketiga Nanti Ada Loncat Jabatan Apa Tujuan Jabatan Misalnya Kawan Kawan Lektor Tapi Sudah Doktor Mau Ke Guru Besar Boleh Tidak Perlu Lagi Ketor Pala Guru Besar Dan Yang Tarik Ada Sarat Khusus Guru Besar Nah Tadi Ada Ibu Seri Menanyakan Izin Belajar Sebagai Macam Tidak Terah Memang Di Sarat Khusus Guru Besar Itu Itu Hanya Kebijakan Internal Saja Jadi Tadi Bapak Tadi Nanti Kita Disklusikan Oke Selanjutnya Yang pertama Biar Lebih Fokus Jadi Apapun Yang Saya Sampai Berdasarkan Aturan Ini Jadi Aturan Pedoman Personal Itu Saya Melihat Inilah Aturan Yang Terakhir Walaupun Ada Surat Edaran Yang Lain Yang Dukung Seperti Khusus Guru Besar Tadi Nah Ini Ini Mungkin Kita Review Sedikit Tadi Mungkin Sudah Disampai Oleh Jadi Gini Kalau Anda Sekarang Hari Ini Baru Tamat Jadi Dosen Tadi Ibu Ibu Rila Kita Mulai S2 Hari Ini Kemudian Ingin Mengurus Fungsona Asisten Ahli Tolong Perhatikan Persentase Unsur Utamanya Unsur Utama Teridharma Perun Tinggi Itu 90% Jadi Untuk Pendidikan 55% Artinya Paling Kecil 55% Penelitian Paling Kecil 25% Dulu Aturan Lama Penelitian Tidak Paling Kecil Paling Cukup Dulu Lebih Kecil Dari Ini Ini Agak Berat Memang Kalau Aturan Lama Untuk Asisten Ahli Itu Satu Jurnal Cukup Sebenarnya Tapi Yang Sekarang 25% Dari 150 Ya Hitung Saja Berapa Jadi Kalau 25% X 150 Berapa Itu Berarti 35 Poin Minimal Artinya Kalau Anda Sedang S2 Hari Ini Sudah Tamat Untuk Bisa Siti Tanahli Harpunyai Artikel Harus Ada Laporan Riset Minimal 25% Dari Kum Dan Siti Tanahli Tentu Kum Tidak Penuh Masih Dikali 75% Kalau Pengadilan Masyarakat Satu Cukup Karena Maksimum Paling Kecil Tersama 10% Jadi Yang Harus Banyak Itu Adalah Unsur A Dan Unsur B Berikutnya Lektor Juga Seperti Itu Jadi Kita Lihat Ke Bawah Ini Porsentase Dari Penelitian Itu Semakin Naik Untuk Guru Besar 45% Justru Pendidikan Pengajarnya Semakin Ke Atas Semakin Guru Besar Makin Sedikit Jadi Misalnya Anda ingin Guru Besar 850 Minimal 45% Dari Unsur B Apa Unsur B Penelitian Dan Publikasi Ilmiah Nah Kalau Dulu Tidak Aturan Yang Lama Sini 25 Semuanya 25 Semuanya Sekarang Tidak Jadi Persentasenya Semakin Senior Dosen Semakin Sedikit Dibutuhkan Pengajaran Tapi Risetnya Harus Semakin Banyak Kalau Untuk Pengabdi Masyarakat Sama Cukup Satu Saja Cukup Jadi Misalnya Bapak Udah Ngajar Udah Jadi Dosen Lima Tahun Satu Poin Untuk Pengabdi Masyarakat Cukup Kalau Penunjang Ya Juga Menimal Juga Satu Pastilah Jadi Yang Banyak Kendala Kawan-kawan Dari Pengalaman Kawan-kawan Kendala Untuk Jadi Fungsional Baik Untuk Elektor Kepala Atau Untuk Guru Besar Sebetulnya Di penelitian Saja Di Publikasi Unia Kalau Unsur A Saya Yakin Semuanya Sudah Lebih Semuanya Penyabdi Masyarakat Juga Saya Yakin Semuanya Sudah Cukup Di B Inilah Kendala Dari Dulu Cuman Peluangnya Lebih Besar Sekarang Karena Tadi Sekatakan Kalau Dulu Hanya Boleh Dua Artikel Per Semester Aturan Baru Tidak Boleh Lebih Dari Dua Atau Tidak Terbatas Oke Ini Hal Yang Umum Berdasarkan Aturan Baru Nah Sekarang Kita Masuk Saja Ke Tahap Pertama Ini Jadi Tadi Saya Katakan Lima Langkah Lima Langkah Seperti Yang Merah Langkah Pertama Sekarang Asisten Ahli 150 Kalau Yang Lama Boleh Asisten Ahli 100 Kan Sekarang Tidak Lagi Langkah Asisten Ahli 150 Langkah Keduanya Kelektor 300 Langkah Ketiga 5,5 Keempat Cukup Jadi Hanya Empat Step Sebetulnya Coba Lihat Untuk Asisten Ahli Kelektor Hanya 150 150 Itu Dari Hitung-hitung Saya Dua Semester Cukup Sebetulnya Mengajar 12 SKS Dua Semester 24 Buat Buku Satu Berapa 40 Poinnya Buat Modul Menguji Membimbing Udah Cukup Tinggal Lagi Publikasinya Buat Empat Artikel Per Semester Itu Bisa Keburu Dari AA 150 Menjadi Lektor 300 Bisa Dilakukan Dua Tahun Sehingga Nanti Kalau Kita Lihat Simulasinya Step Satu Sampai 850 Ini Itu Bisa Dalam Waktu 10 Tahun Kalau Kita Konsisten Kalau Kita Fokus Kalau Kita Mencerdas Dalam Menikapi Ini Sudah Ada Dibuktikan Kalau Saya Dulu Jujur Saja Saya Lima Lima Tahun Lima Tahu Tidak Fungsional Lima Tahun Jadi Dosen Belum Adhat Asisten Alih Waktu Itu Saya Dipadang Tetapi Setelah Saya Paham Fungsional Setiap Dua Tahun Saya Tidak Tidak Loncat Jabatan Jadi Setiap Dua Tahun Satu Tahun Pun Saya Pernah Naik Jabatan saya PNS ya, jadi PNS itu memang tidak boleh loncat jabatan jadi saya lakukan 150, 200 300, sebagainya, begitu semuanya jadi saya ikuti teknis padahal bisa 5 langkah saja, kalau saya sebutkan 5 langkah, saya 8 langkah bahkan mungkin 9 langkah, nanti saya akan lihat kan, histori apa namanya, jenjang karir saya makanya di awal saya katakan mungkin kita lebih banyak berbagi pengalaman saya aja nih dalam dalam mengurus JEPA atau JEPO oke langsung, kita yang pertama ya ini saya lihat jadi sebenarnya kalau Anda hari ini menjadi dosen baru 1 tahun atau 1 semester saja sudah cukup untuk mengurus asisten ahli itu ya terus asisten ahli ke lektor cukup 1 tahun atau 2 semester dari, sudah itu stop ya, ingat lektor kepala gak boleh lagi S2 sekarang kan terus anak kuliah 3 tahun dokter, 6 semester setelah itu nanti lektor lektor kepalanya bisa 3 tahun atau 6 semester karena ada aturan juga ya tapi ini juga gak tertulis bahwa kalau setelah sekolah itu 3 tahun setelah dokter baru boleh ngajuin fungsional kan ada isu seperti itu tapi saya juga dalam aturan yang tadi saya lihat tidak ada tetap seperti itu ya nah setelah itu setelah 3 tahun kuliah Anda bisa setelah 3 tahun kuliah Anda bisa langsung ke lektor kepala atau loncat jabatan ke guru besar tapi dalam simulasi yang airi yang 5 langkah ini tidak 3 tahun kuliah setelah itu baru Anda 3 tahun lagi atau 6 semester dia lektor kepala setelah itu setelah lektor kepala ngajar lagi 2 tahun 4 semester langsung guru besar ini ada simulasinya ini ada perhitungannya nanti setelah perhitungan detilnya bisa Pak Sularso yang menjelaskan jadi kalau Bapak Ibu ingin file Excel-nya perhitungan dari apa yang saya sampaikan itu ada dan saya sudah membuktikan Alhamdulillah ada teman-teman yang kita support dan juga mahasiswa saya misalnya sudah jadi profesor sudah banyak ya dengan jadi ini pengalaman empirik saya dalam pribadi dan juga yang saya review yang saya bimbing karena ada mahasiswa saya sudah jadi profesor jadi ini bukan sekedar apa namanya estimasi ini sudah pengalaman fakta yang telah pernah dibuktikan oke nah mungkin ini tidak perlu saya jelaskan secara detail lagi ya karena sudah cukup lah dari sini kan sudah paham detailnya itu ada sebetulnya nah detail itu ada ini langkah pertama ini salah-salah gak usah lah cukup Pak Sularso nanti ini ada perhitungan pembuktian dari ini tadi sudah ada ini langkah pertamanya ya kan S1 itu 100 kumnya S2 itu kan 50 jurnal minimal anda memiliki mengajar 1 mata kuliah saja cukup 3 SKS jurnal minimal 2 atau 3 artikel udah jadi S1 dan ahli 150 itu maksudnya nanti langkah kedua itu AAK lektor cukup dalam waktu 2 semester ini ada itu penting-pentingnya dan saya mungkin gak perlu jelasin detailnya ya tapi ada yang tertarik nanti boleh boleh ya kontak saya secara langsung boleh nanti boleh minta WA kalau memang tertarik ingin membuktikan kalau saya jelaskan ini angka-angka ini kan terlalu lama namun ini sebagai gambaran simulasi yang saya berikan ini sudah dibuktikan sudah diperhitungkan dengan baik artinya bisa AA kelektor itu 2 semester kalau ada yang ragu nanti ada waktu boleh kita tutuskan saya gak mungkin jelaskan secara detail ini langkah ketiga tentu Anda ini khusus untuk kawan-kawan yang masih S2 ya setelah Anda lektor sekolah dong karena hari ini gak boleh lagi lektor kepala itu S2 kalau saya dulu saya sudah lektor kepala masih S2 setelah lektor kepala baru kuliah diumpat jadi kuliah 3 tahun itu step ketiga setelah itu Anda aktif lagi 3 tahun karena memang ada isu harus 3 tahun padahal kalau berdasarkan KUM 2 tahun pun bisa ini sebenarnya setelah 3 tahun kuliah Anda langsung lektor kepala 5,5 loh ini bukan lektor kepala 400 bisa langsung lektor kepala 5,5 nah saya tidak perlu jelaskan detailnya Anda bisa lihat disini langkah keempatnya Anda guru besar eh sorry langkah kelima nah ini langkah kelimanya itu udah guru besar cukup dalam waktu 4 semester artinya dari KUM 5,5 menuju lektor guru besar 850 cukup 4 semester dengan catatan minimal 4 jurnal per semester dengan catatan minimal ada membuat 1 buku buku itu 40 poin karena buku itu termasuk unsur A jadi untuk mempertanya unsur A jangan mengandalkan mengajar mengajar itu hanya boleh 12 SKS tapi kalau anak-anak bisa buat buku itu 40 poin halo Pak Soroso ya jelas suara suara kedengaran ya oke oke ya saya tidak kadetil menceritakan komunitas yang menjelaskan jadi terbukti ya bahwa 5 langkah untuk jadi profesor itu bisa kita realisasikan cukup dalam waktu 10 tahun oke lanjut sekarang kita masuk ya apa 3 langkah dokter ini nah kita masuk simulasi 2 3 langkah dokter ke profesor arti maksudnya begini simulasi ini Anda hari ini baru tamat dokter artinya belum punya belum punya pengalaman mengajar itu 6 tahun ke depan bisa jadi profesor apalagi kalau orang kawan itu sudah lektor kemudian ya itu bisa lebih cepat 3 tahun setelah dokter bisa langsung buru besar seperti Ibu di UNJ tadi gak usah lama-lama lagi ini asumsi saya dokter 0 tahun baru belajar dosen hari ini 6 tahun lagi bisa di profesor asalkan banyak publikasinya kalau unsur A itu gak harus datang sendiri kita dikasih jual mengajar kita dikasih jual mengujuk kita dikasih jual membiling kan dapat sendiri unsur A tapi unsur B kalau gak dicari kalau gak riset kalau gak publikasi gak akan dapat jadi panitia dapat lagi unsur B ikut seminar dapat lagi unsur D unsur B gak bisa benar-benar harus riset benar-benar harus kita publikasi nah kalau secara strategi apakah mungkin kita riset 4 riset per semester nah itu mungkin pertanyaan kawan-kawan memfaatkan mahasiswa berkolaborasi dengan mahasiswa saya semua tesis yang saya bimbing semuanya saya publikasikan kejurna semua disertasi yang saya bimbing semuanya publikasi kejurna bahkan kalaupun ada membing skripsi udah skripsinya kita jadikan artikel publikasi itu strategi yang aman gak mungkin lah kita riset banyak-banyak setiap tahun setiap semester kita berkolaborasi dengan mahasiswa bahkan riset mahasiswa itu bisa kita kembangkan jadi beberapa artikel kan begitu jadi kalau secara pribadi kita cukup lah satu riset dua riset per tahun cukup artikel join dengan mahasiswa walaupun kita otot kedua tapi kalau artikel dibanyak poinnya juga jadi banyak kan oke ya saudara nah kita lihat ya strategi kedua ini jadi untuk pengangkatan pertama sebagai lektor setelah anda doktor itu boleh dua semester jadi berbeda ya kalau dosen tadi baru dia sudah dosen S2 kemudian lanjut S3 maka harus ngajar tiga tahun dulu baru boleh jadi profesor atau lektor kepala tetapi kalau anda nol tahun boleh anda belum jadi dosen ini sekarang ini anda baru selesai doktor hari ini tidak perlu nunggu tahun dua semester pun anda boleh langsung mengajukan lektor atau ke lektor kepala sekalian jadi artinya setelah doktor anda boleh ngajukan langsung ke lektor satu tahun atau dua semester karena ijazah S1 itu 100 ijazah S2 50 ijazah S3 sudah 200 gitu kan sementara lektor ke rektor itu ada yang 200 ada yang 300 jadi begitu anda selesai doktor sudah lektor sebenarnya hanya saja perlu ditambah untuk B oke nah langkah berikutnya setelah anda lektor anda mengajar lagi 4 semester dua tahun kemudian anda bisa lektor kepala setelah itu tiga tahun kemudian atau enam semester kemudian anda sudah bisa berbesar ini sangat mungkin dan sudah ada yang membuktikan yang saya yang saya bimbing yang saya reviewernya yang saya pokoknya kita bantu sudah dibuktikan itu ya sohsaudara jadi tetap semangat ini ya tetap semangat tadi Pak Pak Guz sudah ngomong juga ya regulasi sekarang itu sebetulnya bisa mempercepat karena dosen dibandingkan aturan yang lama cuman kan yang menghantri kawan-kawan kan sulit masuk Skopus kan Skopus tidak harus banyak tadi satu pun cukup Skopus jadi untuk menambah kum tadi saya katakan empat artikel per semester bukan Skopus cukup Sinta enam cukup artikel nasional yang belum bersinta atau indeks ekopornikus sekarang sudah banyak sekali jurnal-jurnal internasional di Indonesia ya kan saya juga kebetulan banyak menjadi reviewer jurnal-jurnal internasional yang terindek kopernikus ini kopernikus itu sesara dengan Sinta 3 poinnya 20 jadi ada juga kawan-kawan seolah-olah untuk jadi profesor itu harus kopus semuanya itu terlalu royal terlalu sulit PUMB itu tidak harus kopus jurnal bereputasi itu ada tiga bereputasi tinggi itu terindek kopus dan BOS bereputasi menengah terindek DOAJ terindek kopernikus atau Sinta 3 dan 4 bereputasi bawah buger skuler pun diakuit ini juga ada kekeliruan kalau-lah menjadi elektor kepala buru besar harus kopus semuanya sehingga terlalu besar biaya dikeluarkan karena rata-rata skopus berbayarkan dan juga terlalu sulit untuk skopus padahal tidak seperti itu setiap jenjang jabatan cukup satu atau dua aja skopus selebihnya jurnal biasa aja setiap kampus kita punya jurnal ya publis di sana oke sedara ya itu aja mungkin yang bisa sampaikan ini perhitungan step pertama kedua ketiga langsung selanjutnya lagi nah sekarang loncat jabatan ini penting oke sekarang bagaimana kalau kita ingin loncat jabatan ada dua yang bisa dilakukan ini contoh asisten ahli mau kelektor kepala begini kasusnya anda sudah asisten ahli kemudian sekolah dokter hari ini nah saran saya sih gak usah lagi ke lektor langsung lektor kepala saja tapi kalau anda nol tahun jadi dosen jangan lektor kepala lektor dulu itu tadi step yang ketiga jadi gini anda sudah anda itu asisten ahli kemudian baru sekolah nih hari ini dokter saran saya langsung aja langsung aja ke guru besar bisa atau ke lektor kepala eh sorry langsung saja ke lektor kepala jadi gak usah lagi lektor paling singkat dua tahun menduduki jabatan asisten ahli kita sekolah S3 aja tiga tahun minimal kan jadi kalau anda sudah asisten ahli dua tahun dokter hari ini boleh loncat jabatan ke lektor kepala memiliki jajah dokter memiliki paling sedikit dua karya ilmiah itu cuman pertanyaannya kalau dua ilmiah yang gak cukup B nya dukik aja kan kalau pulih ilmiah sinta lima kumnya hanya 10 20 ya gak cukup lektor kepala itu kan 400 atau lektor kepala lima setengah jadi ini kata-kata memiliki paling sedikit namun dua jurnah gak cukup jujurnya gak cukup dua jurnah dan juga harus ada skopus disini ya terus memenuhi syarat syarat lain yang sebagaimana dimaksud pasal 9-1 ini ini pun gak perlu dibacakan lah anda bisa baca sendiri atau nanti copy slide ini ketentuannya ulangi ya memenuhi syarat tuh ini nah ini baca ini kan panjang nih kalau dibacakan panjang ini ya saya yakin kita semua udah baca lah ini ya oke selanjut bagaimana loncat jabatan dari lektor ke guru besar nah ini agak banyak ini jabatannya sama kayak tadi paling sedikit dua tahun di lektor jadi kalau hari ini dia ikut webinar sudah dua tahun lektornya anak doktor dua tahun setelah lektor atau setelah lektor atau setelah doktor boleh jadi profesor memiliki paling sedikit empat karya alimnya tapi gak cukup jujurnya gak cukup pak kalennya gak cukup pak kalennya paling gak delapan baru bisa dua skopus minimal ya terus yang ketiga memenuhi syarat ini kan yang saya tulis ini kan yang tertera di aturan tapi gak cukup empat jurnal jujurnya gak cukup kemudian memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana ini syarat-syarat lain ya dan ini gak boleh dibaca kan yakin saya udah tahu semua lah kita tapi kalau mau diskusi nanti boleh lah biar saya gak terlalu lama menyampaikan materi ini oke nah sekarang syarat khusus guru besar ini penting ini yang jadi masalah kawan-kawan sekarang sebetulnya jadi di samping kita memenuhi kum tridharma untuk guru besar baik yang loncat baik yang normal tetap ini berlaku baik yang loncat jabatan lektor kayak guru besar ataupun yang normal ini berlaku oke apakah ini nah ini dia nah ini yang kadang-kadang menjadi kendala kawan-kawan sekarang kum sudah cukup poin sudah cukup tapi ada syarat khusus yang belum terpenuh nah coba perhatikan kita baik-baik kalau masa kerja dosen tadi saya katakan ya artinya anda lima tahun bisa jadi profesor nah sekarang lihat kan ini catatan khususnya ini ada catatan tadi Prababus ngomong tidak rukis satu tidak rukis dua oke tapi di syarat khususus ini mengindikasikan kita masuk ke satu atau ke dua jauh perhatikan baik-baik kalau masa kerja sebagai dosen kurang 20 tahun jadi kalau ada di grup ini sudah doktor sudah lektor atau lektor kepala mau guru besar kurang waktunya 20 tahun itu harus masuk skopus SJR 0,5 apa itu ini 0,5 tidak ada skopus Q4 Q3 0,5 0,5 itu harus Q1 atau Q2 nah disini kadang-kadang aturan itu diawannya diaenak dikunci dengan ini inilah yang banyak terjadi mas skrupusnya sudah banyak tetapi SJR nya tidak sampai 0,5 walaupun prokses kumpulan tadi kan boleh kok Q4 Q5 tapi kalau masa kerjanya kurang 20 tahun ya gak berlaku jadi simulasi saya tadi berlaku apabila memiliki kiri-kiri baru berlaku bisakah masuk Q1 ke-2 bisa kenapa tidak saya juga ada beberapa jurnal yang SDR nya 0,5 itu yang pertama tetapi kalau kawan-kawan masa kerjanya sudah datar 20 tahun cukup SDR nya 0,1 ini mungkin yang dimaksud prokanku tadi artinya kalau kawan-kawan itu sudah lebih 20 tahun masa kerjanya kemudian ya cukup ke-4 ke-3 pun cukup karena asar SDR nya simakkan jurnal rank nya 0,1 tapi ingat sebagai autor pertama atau corresponding autor kalau Anda sebagai autor kedua ya gak bisa ini ada catatan di dalam kurungnya sebagai autor pertama atau corresponding autor terus yang ketiga harus memenuhi salah satu dari yang empat ini Anda calon profesor harus membimbing mahasiswa dokter minimal satu orang atau menguji mahasiswa dokter minimal dua orang atau sebagai tip editor reviewer pada jurnal reputasi nah hal ini saya bisa bantu ini kalau ada kawan-kawan yang mau jadi profesor belum menjadi reviewer jurnal internasional bisa kontak saya kebetulan saya ada kami punya beberapa publisher yang jurnal terindek ada 10 jurnal internasional terindek Kopernikus reviewernya dari 4 benua bukan dari 4 negara bisa dibantu saya ulangi kalau ada kawan-kawan ingin jadi reviewer terkendali menjadi guru besar belum menjadi reviewer jurnal internasional saya bisa bantu itu gampang yang keempat atau yang keempat pernah menang hibah kompetitif sebagai keluar jadi ini bukan 4 salah satunya tapi kalau anda memiliki kriteria keempatnya itu lebih mantap anda pernah membimbing dokter anda menguji dokter anda reviewer team editor anda pernah dapat hibah wah itu gampang sekali itu itu nanti enak aja kawan-kawan untuk menggol guru besar anda kendala sekarang yang banyak saya ketahui itu poin nomor tiga ini luar biasa mereka sudah cukup kum kriteria satu dua sudah membeli tapi kriteria tiga nya belum padahal nomor tiga ini gampang sebenarnya kalau hanya sebagai team editor itu gampang saya bisa bantu itu pas roso juga tahu kalau kawan-kawan ingin jadi editor viewer kita bisa bantu namun kalau yang lain lainnya memang harus kerja keras jadi penguji harus ada link dengan prom doktor kalau ingin dapat hibah anda harus punya proposal yang baik sehingga diterima demikian kawan-kawan semuanya yang bisa sampaikan tentu begini bagaimana mewujudkan simulasi di atas ini pertanyaan akhir ini saja harus banyak penelitian dan publikasi artikel ini minima empat artikel per semester jadi kalau tadi ada lima langkah saya bilang ada yang tiga langkah bisa terwujud ini tantangannya bisa kita mempublikasi jurnal ini empat bisa kok saya maaf tahun kemarin ada 20 artikel yang saya publikasikan saya tahun kemarin lebih ada 20 skopus yang saya publikasikan bisa kok tapi berkolaborasi karena saya banyak mahasua semua mahasua saya masukkan skopus banyak jadinya tahun kemarin saya paling banyak skopus jadi bisa kenapa tidak apalagi kalau anda sebagai mahasua yang betul-betul sangat membutuhkanku maaf nih saya sebetulnya tidak membutuhkanku lagi ya saya sudah mengurusan penuh tapi masih senang publikasi jurnal jadi empat artikel ini sangat memungkinkan saya rata-rata lebih empat artikel per semester publikasi artinya kenapa saya buat seperti ini karena ini memungkinkan saya rata-rata 10 sampai 20 jurnal per tahun saya publikasi artinya bisa ya jadi yang saya sampaikan ini bisa dan terbukti nah ini sekedar penutup nah coba lihat karir saya saya mulai jadi dosen itu 98 asisten ahli baru saya urus tahun 2000 artinya berapa itu berapa tahun itu eh sorry saya mulai jadi dosen itu ini 94 tapi asisten ahli saya baru muncul 98 makanya 5 tahun saya dapat asisten ahli itu 5 tahun karena gak ngerti bagaimana caranya tetapi setelah AA ini AA ya ini AA ini ke asisten ahli 150 saya butuh waktu 2 tahun berapa nih dari tahun dari tahun 98 ke 2002 tahun asisten ahli 150 ke lektor 200 saya butuh waktu 1 tahun ini 2001 2001 1 tahun 1 tahun dekat lektor 200 ke lektor 300 saya butuh 2 tahun bayangin saya tidak pernah loncat lektor 300 ke lektor kepala saya butuh 2 tahun lagi lektor kepala 400 ke 700 saya butuh waktu berapa nih 4 tahun kenapa 4 tahun karena saya sekolah disini jadi waktu saya keluar dulu saya lektor kepala 400 maka di ini ada jedah berapa tahun nih 2005 ke 2009 4 tahun jadi saya kuliah 3 tahun 1 tahun kemudian lektor kepala setelah itu langsung guru besar 2011 ya artinya yang lama itu 5 tahun itu karena saya gak ngerti bagaimana guru fungsional pada waktu itu baru pertama karena belum ada jalan seminar seperti ini demikian ya saudara sekalian saudara hebat yang ada di grup ini saya doakan semoga kita semua di grup ini segera naik jampungnya ya yang asisten Ali segera jadi lektor ya Ibu Rila yang lektor segala lektor kepala yang lektor kepala segera ke guru besar saya dengan senang hati kalau bisa bantu kawan-kawan di UPI itu juga ada prognana yang sangat yang sangat apa ya punya perhatian juga terhadap ini jadi kami dengan prognana itu sering betul berkolaborasi dalam workshop dalam seminar dan sudah banyak yang kami apa lah kami edukasi lah kemarin pun saya memberi edukasi ke Ungkris tentang ini semua karena di Ungkris juga masih banyak yang mau kemarin saya dari sampai sore di Ungkris juga berbicara di sini tapi usus usus lingkung Ungkris saja rektornya ikut wakil rektor semuanya ikut jadi betul-betul karena memang ada tuntutan juga dari regulasi seperti tadi Pro Agus kan ini masih ada kok Masih tanah ahli, kenapa? Baik, demikian saya kembalikan Ibu Rila, dan saya lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya, saudara, kalau ada hal-hal yang orang berkenan. Saya memang ngomongnya nggak cepat nih ya. Saya ini ngomongnya nggak cepat, memang susah mau lambat Ibu Rila. Saya jalan nggak cepat, saya makan nggak cepat. Tapi ada yang melambatkan Ibu Rila. Takut ada yang terima kasih ya. Itu apa yang saya menyadari. Saya memang ngomongnya cepat, nggak bisa lambat saya ngomongnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Prof. Dr. Insinyur Hapsi ahli yang telah menjelaskan ini, waduh. Jadi yang tadinya kami Bapak dan Ibu dosen, ternyata ada beberapa langkah ini yang bisa kita ini ya, kita bisa lakukan. Tadi sudah dijelaskan ada empat langkah. Dan kemudian yang penting di sini, saya garisbawahi Prof. Hapsi, yaitu dibantu sebagai tim editor ya, Prof ya. Dicatat, Prof ini. Betul. Jadi kalau ada kawan-kawan yang tapi usuhnya mau guru besar dulu ya. Ya, siap. Kawan-kawan mau jadi guru besar, ada kendala yang ingin jadi reviewer. Saya itu, kita punya jurnal ya. Saya itu punya publisher, dinasti publisher namanya. Kita punya enam jurnal internasional. Ada yang manajemen, ada yang pendidikan, ada yang seti informasi, ada yang hukum. Nah, kita bisa bantu kawan-kawan sebagai reviewer. Apalagi kalau ada MOU dengan kampusnya yang tampang sekali. Kita ada kerjasama dengan UNWIM, ya, dengan UNKERIS. Banyak. Dengan Malaysia pun kita berkerjasama. Udah banyak kok di Padang. Jadi sehingga kawan-kawan yang udah kerjasama itu otomatis jadi reviewer kita. Artinya terpenuh istilah-istilah sesuatu syarat dari Ibu Rila. Ya, siap. Itu kendalanya, kan. Baik, silakan. Ya, siap. Jadi untuk Bapak dan Ibu dosen yang segera akan menjadi guru besar mungkin untuk poin yang ketiga bisa langsung menghubungi Prof Hapsi di Mercubuana, ya, Universitas Mercubuana, ya, Prof, ya. Atau di Jampri aja bisa. Baik, terima kasih Prof Hapsi untuk pemaparan materinya. Kita langsung masuk ke narasumber kedua atau tanya jawab ini Pak Larso? Pak Sularso? Oh, ya, siap. Baik, kita lanjutkan. Ya, ya, siap. Kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya yaitu mengenai perhitungan KUM angka kredit reguler ataupun loncat jabatan fungsional yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sularso Budi Laksono M.KOM sebagai Rektur LPPM UBI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam produktif untuk selalu belajar. Terima kasih untuk Prof Hapsi yang tadi sudah menampaikan strateginya dengan sepat, ya, mungkin ya, Prof, ya. Untuk Bapak-Ibu semua. Tadi, dari dosen pertama, tahun berapa? 94, ya, Prof, ya. 94. Kemudian, AA 98. Kemudian, meluncur dengan cepat menjadi Profesor, ya. Nah, melalui webinar ini, mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa lebih cepat, ya. Terutama untuk yang level-level dasar, terutama, ya, Bapak-Ibu. Karena peserta hari ini, tuh, hidrogen. Dari yang TP, mungkin, sampai yang sudah punya lektor kepala. Dari PTS sampai PTN. Dari AA sampai politenik, sekolah tinggi, sampai universitas. Baik, mau izin saya, kalau tadi Prof Hapsi tentang strategi, bisa fokus ke angka BID. Baik. Baik, sudah kelihatan ya, Bu Rila, ya. Oh, sudah. Sudah, Pak. Silahkan. Baik. Baik, untuk sumber materi, kami ambil dari POPHK 2019, sama yang Prof Hapsi tadi. Kemudian saya masih tambah, ya, rubrik BKD 2020 yang terbaru, dan PO BKD 2020, ya. Karena ini juga, apa, bagi Bapak-Ibu yang sudah sergos, itu menjadi acuan. Nah, jadi, berkeinginan, dan ingin apa, Bapak-Ibu dosen tidak terlalu repot, ya. Jadi, maunya, itu satu kali input, untuk naikkan tangkat, ya. Nantinya, untuk BKD melalui sister, ya, juga Bapak-Ibu yang lain juga, nanti semua melalui aplikasi yang namanya sister, ya. Nah, karena belum sempurna, mungkin masih ada kendala-kendala, ya. Laporan BKD masih di aplikasi masing-masing, ya. Termasuk untuk apa, kenaikan tangkat, di LLDG 3 masih sejali, ya. Di LLDG 6 lain lagi, ya. Masih-masih, masih, masih aplikasi di lingkungan masing-masing. Nah, kemudian, aturan-aturan yang lain, ya. Nah, di PO 2019 ini, ya, diperlakukan, ini setelahnya, ini hanya temporer setelah, ya. Harusnya sampai, dari 1 Juli 2020, sampai 31 Desember 2020, ya. Harusnya, tahun 2001 ini ada, PO yang baru, ya. PO yang baru, ya. Mungkin mengadopsi, kampus Merpika, ya. Jadi, mungkin pengembangan dari kampus Merpika kontennya akan dimasukkan di PO 2020, ya. Kita tunggu saja. Nah, ini tadi sudah disampaikan, ada empat, ya. Jabatan fungsional, kalau pangkat ini ada berapa, ya. Apa? Asisten ahli ada beberapa, ya. Ada dua. Kemudian lektor, tadi juga ada lektor 300-300. Kemudian, lektor kepala ini 400-550-700. Dan guru besar, yang 850, ya. Tolongan 4B, dan 1050, tolongan 4E. Nah, tadi sudah disampaikan, urutan kenaikan yang reguler, ya. Reguler itu artinya sekuensial. Artinya sesuai dengan naik satu level, naik satu level. Atau mungkin loncat, loncat pajahung, ya. Terus di lintas, ya. Lintas baik dari AA ke lektor kepala, maupun dari lektor ke guru besar. Nah, ini tadi sudah disampaikan, berarti, bahwa angka-angka ini menunjukkan proporsi dari angka-angka. Suara terdengar, ya, Burila, ya. Terdengar, Pak. Terdengar. Kalau masih asisten ahli, bidang A, itu pendidikan 55%, kemudian bidang B, 25%. Sisanya untuk bidang C dan D, itu tidak berubah, masih stabil dari 10% dan 10%, ya. Sampai nanti lektor kepala itu 40-40. Kemudian, guru besar lebih sedikit lagi, ya. Porsinya, ya. Guru besar lebih sedikit lagi. Nah, itu ini menjadi apa penting, ya, bagi Bapak-Ibu semua, bahwa A, B, C itu maksimal 90%. Atau kita pakai A, B saja itu 80%. Dan C, D itu kan itu maksimal. Kalau A dan B itu minimal. Apa namanya, aturannya, rulenya. Nah, ini menjadi masukan bagi kita, terutama bagi Bapak-Ibu yang suka serdos dan juga bagi saya, tentu saja, ya. Bahwa untuk C dan terlalu banyak, ya. Jangan terlalu banyak, karena itu hanya 10%. Masih-masih 10% yang diperbanyak adalah A dan B, terutama B, tentu saja. Karena itu adalah minimal. Jadi, mulai dari serdos, mulai dipetakan di situnya, ya. Tadi Provasi mengusulkan atau menyarankan empat, ya. Empat, apa, publikasi di B terutama, ya. Untuk tiap semester kalau memungkinkan. Nah, ini adalah persyaratan untuk publikasi angka kredit reguler. Jadi, untuk asisten ahli, ini jurnalnya untuk publikasi yang dipersyaratkan adalah terutama untuk Sinta 3 sampai 6 atau jurnal di luar itu, ya. Artinya, mungkin OJS atau mungkin jurnal yang masih deta itu bisa, ya. Tetapi, disarankan adalah yang sudah OJS dan perakreditasi Sinta 3 sampai Sinta 6, ya. Itu adalah WI, disini wajib, ya. Kemudian yang S ini disarankan, ya. Kalau ada lebih baik, dan itu menambah bobot dari ajuan angka kredit. Kemudian lektor, lektor masih sama, ya. Masih tidak terlalu sulit. Mulai lektor kepala yang naik ke lektor kepala angka kreditnya dari jasa S2 dan lektor kepala yang dari jasa S3 mulai ini ada perbedaan. Kalau yang lektor, lektor kepala dari S2 ini wajibnya adalah jurnal internasional, ya. Disini tulis WI. Kemudian, kemudian yang lektor kepala wajibnya juga dari S3 boleh jurnal Sinta 1 dan 2, ya. Atau atau jurnal nasional teradikasi dikri, ya. Terutama Sinta 1 dan 2. Karena Sinta 1 dan 2 itu setara dengan skopus. Nah, untuk guru besar itu jurnal internasional dan berikutasi caranya. Wajibnya itu. Tadi disampaikan oleh Prof. Apsi, ya. Jadi ini pemetaannya untuk secara publikasi, ya. Jadi, untuk asisten ahli harusnya tidak terlalu seluruh untuk naik ke asisten ahli. Nah, ini persyarat untuk asisten ahli. Ada beberapa poin, ya. Tetapi yang menjadi perhatian saya mungkin di poin 6 saja, ya. Telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar ijasa. Kalau ijasa harus S2 itu kan dihitung 150. Ini yang penting, ya. Hitung yang bersangkutan yang akan tugas sebagai persen, ya. Selama 1 tahun. Di luar pendidikan ataupun pelatihan. Nah, ini kalau saya hitung, ya. Nah, ini angka kredit untuk asisten ahli. Totalnya lebih kurang 160 dari, ya. Penjelasannya untuk ijasa S2 tadi 150. Kemudian bidang A adalah sesuai dengan porsi tadi pemeta presentasi 55 persen. Wajibnya adalah 10 boom sehingga 5.5. ini minimal. Kemudian bidang D ini 2.5. Ini kali 10 juga sama 2.5. Ini minimal. Lebih boleh, ya. Idealnya lebih, ya. Kemudian bidang C ini maksimal 1. Bidang D maksimal 1. 10, ya. Jadi, walaupun secara teori angka asisten kredit untuk asisten ahli itu adalah 150, ya. Karena tadi ada aturan minimal publikasi 10 boom, ya. Maka totalnya adalah 160. Karena ijasa dihargai sebagai 150. Nah, untuk lektor ini pemetaan lagi yang tadi, ya. Kalau lektor kan ada lektor yang 200, ada yang lektor 300. Jadi, saya kembali ke sini tadi sebentar. Bapak-Ibu yang masih TP, ya. Satu tahun, lah, ya. Satu tahun. Kalau provinsi jadi 4 tahun, kalau nggak salah, ya. Karena banyak yang mungkin tidak tahu, ya. Nah, kami harapkan, Bapak-Ibu, setelah acara ini, ya. Ini kan satu tahun bisa, ini asisten ahli, ya. Satu tahun setelah mengajak, bisa mengumpulkan komo hanya 10 aja, ya. Kalau 10, bapak-bapaknya 5,5, saya kira satu publikasi jurnal itu kan 10, ya. Jurnal tidak terakreditasi, 10. Kalau terakreditasi bisa 15, ya. Nah, ini bisa untuk loncat atau naik dari TP menjadi asisten ahli, karena banyak kampus yang masih ada yang statusnya masih TP, yang pasti ada, ya. Kan dari Bapak-Ibu yang hidrogen tadi kampusnya pasti ada yang TP. Nah, kita lanjut ke lektor, ya. Jadi, lektor itu ada dua, dua ratus dan tiga ratus, ya. Ini perhitungan kumnya sederhana. Kalau tadi sudah AA itu seratus lima puluh atau seratus lima puluh untuk lanjut ke untuk naik ke lektor itu butuhnya lima puluh kum, ya. Kalau lektor dua ratus, ya. Mudah-mudahan langsung kalau lektor tiga ratus, Bapak-Ibu semua, ya. Kalau naiknya sedikit-sedikit itu apa namanya banyak di proses administrasi, ya. Sekarang banyak di proses persiapannya. Walaupun sekarang sudah ada aplikasi, ya. Si Jali yang tadi jadi sebutkan, ya, hanya dua bulan, ya, sama propertus tadi, ya. Nah, itu lima puluh, itu lima puluh kum dikalikan empat puluh lima persen, 22,5. Kemudian bidang B-nya tiga puluh lima persen, itu totalnya berarti lapan puluh persen, A dan B. Kemudian itu tujuh belas setengah, bidang C dan bidang C, itu tetap, ya, hanya sepuluh persen, maksimal. Maksimal hanya lima dan lebih, ya. Kalau lebih ada lagi bidang A dan bidang B, sehingga total, ya, total minimal lima puluh, ya. Di sini minimal, karena A dan B itu minimal, ya. Sehingga totalnya juga minimal lima puluh harusnya, ya. Ini hanya apa, apa angka-angka ini, hanya ini aja, persentasi dan angka kreditnya. Jadi, secara teori, ya, AA, pelektor tadi, 160 tambah 50, ya, 210, ya, meskipun bakuannya disebut 200, ya. Nah, ini kewajibannya juga sama, harus sebagai first author, ya. Jadi, first author ini menjadi syarat untuk apa, untuk angka kredit, bahkan untuk ibadik juga harus first author minimal dua, ya. Kalau untuk non-PTP. Nah, persyaratan untuk elektor kepala, tadi sudah disampaikan oleh koronasi, mungkin saya sekilas saja, ya. Dua tahun, posisi dari jabung yang terakhir, ya, apakah lektor 200 atau lektor 300 itu TNT-nya harus minimal dua tahun. Kemudian sudah lolos serdos, memulai sertifikat pendidik, masa kerja minimal lapan tahun. Jadi, untuk naik ke lektor kepala itu minimal lapan tahun. Boleh lapan tahun, tetapi ada secara-cara just. Kemudian, pernah memperoleh hibah kompetitif, penelitian, ya. Kemudian, pernah memimpin mahasiswa, tiga mahasiswa doktor, atau pernah menjadi reviewer jurnal internasional yang tadi disampaikan. provinsi, ya. Nah, ini tadi, ya, bagi yang untuk lektor kepala masih bisa S2, ya. Maka dibutuhkan jurnal internasional berikutasi, yang tadi kita wajibkan publikasinya dengan simbol W tadi, ya. Bagi yang berhibah S3, dibutuhkan jurnal nasional berikutasi, atau jurnal internasional berikutasi, bagi penulis pertama, ya. Tadi tabel yang tadi sudah saya tuliskan. Nah, ini angka kredit untuk lektor kepala, jadi lektor kepala itu ada 400, 550, dan 700, ya. Ya, idealnya, ini terserah, ya, kemampuan dari Bapak-Ibu. Mungkin yang ke 400 dulu, atau yang mungkin yang agak moderat ke 500, ya. Bagi yang punya tabungan banyak bisa langsung ke 700, ya. Nah, kalau 400 ini adalah bumnya dibutuhkan, kalau dari lektor 200, ya, naiknya dibutuhkan 200. Nah, ini adalah prosentasinya. kalau naik dari 300 ke 400, ya, dibutuhkan prosentasinya seperti ini, ya. Nah, ini KUM A dan KUM B itu 40-40. 40 persen minimal dari bidang A, 40 persen minimal dari bidang B. Kalau maksimal, untuk bidang C dan bidang B tetap 10 persen, ya. Tidak, tidak, ini, ya. Tidak berubah bidang C dan bidang B. Makanya sejak penyujian BKD mulai pemetahannya di situ, ya. Tanyakan di bidang B dan bidang C. Karena 4 kalinya harusnya, ya. 4 kalinya dari bidang C dan bidang D. nah, ini naik jabatan oh, ini tanda, ya. Tadi ini, ini secara betil persyaratan yang dibutuhkan termasuk Sardik dan juga persetujuan Senat Universitas, ya. Kemudian tadi ini adalah di tabel-tabel ini yang dibawa ini gambar pemetahannya, ya. Yang bawah ini adalah jumlah kumnya, ya. Jumlah kumnya baik 400, 550, atau 700, ya. Nah, yang atas ini adalah akumulasi dari akumulasi dari kum ijazahnya. ijazah itu akumulasi. Jadi, misal di sini S3 itu 200 itu tidak otomatis bulat atau absolut 200. Tetapi, 200 adalah 50 ditambah 150 pengakuan dari S2, ya. Jadi, hukumnya adalah seperti ini. Kemudian, ini adalah bidang A, bidang B, bidang C, dan bidang D yang harus dipenuhi. Ini bobotnya tadi, ya. 40, 40, 10, 10, kalau untuk menurut juga oleh setor kepala. Jadi, Bapak-Ibu mohon bisa yang sudah lektor, ya, untuk menuju ke lektor kepala ini, apa namanya, bekalnya. Bekalnya yang harus dipersiapkan. Nah, persyaratan untuk kebunyataan reguler, ya. Ijazah harus S3. Kalau lektor kepala masih ada toleransi boleh S2 maupun S3, ya. Kalau ini guru besar harus S3. Kemudian, tiga tahun setelah selesai pendidikan doktornya. Minimal telah dua tahun dari jabatan perakhir, dari LK. Jadi, LK. Jadi, minimal 10 tahun pengalaman kerja sebagai dosen tetap. 10 tahun minimal. Kemudian, mencapai angka kredit yang dipersyaratkan, ya, tadi, apakah 850 atau 1050. Kemudian, memiliki empat, tadi, jadi sebutkan, ya, karya ilmiah pada jurnal internasional berikutasi sebagai penulis pertama. Kemudian, enam, ini syarat lain-lain tadi, ya. Ada yang memperoleh hibah, kemudian, atau, ini semua pakai atau, ya. Atau, menimping program dokter. kemudian, atau pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program dokter, ya. Baik di perkurangan tinggi sendiri atau maupun di luar perkurangan tinggi di luar perkurangan tinggi sendiri. Atau sebagai jurnal, reviewer sebagai jurnal internasional berikutasi. Nah, ini syarat-syarat penting menuju ke guru besar, secara reguler. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus, ini ya, apa namanya, tiga domen, ya, dosen dari, apa, pendidikan, kemudian bidang ilmu penugasan, ya, apa istilahnya, ini capungnya, kemudian karya ilmiah, ya. Tadi sudah sampaikan oleh Prof. Agus, ya. Nah, ini, ini bagian yang menarik bagi saya, ya, karena ini masih, ini di PO 2019 ada, ya, Papuan yang standar, ya, tetapi ada juga apakah bisa ditambahkan di situ, ya, area profesional, ya, atau menuduki jabatan profesional, ya, apakah sebagai agresi, apakah dia bisa berkembang di industri, ya, apa. Minimal, sebaik konsultan, ya, sesuai dengan serata pendidikan dan pengalaman yang telah diperoleh termasuk kompetensi, ya, jadi tidak harus dikaryainya, apalagi dengan akunya kampus merdeka ini, ya, membuka wawasan untuk dosen bisa berkiprah di, apa namanya, di industri, ya, di bidang-bidang yang terkait dengan pendidikan, tetapi di luar, ya, di perusahaan tinggi. Nah, ini adalah pendidikan, riset, dan home base untuk menuju ke guru besar. Ini sarannya cukup di, ini, S3, ya, bidang ilmu-nya S3, risetnya, ya, kemudian riset setelah S3, penempatan. Nah, penempatan ini adalah home base, ya, home base, ya, jadi ini yang penting ini di dua kolom yang terakhir ini harus sama, namanya linear itu riset dan home base-nya, ya, selama itu sama, persetujuan untuk bisa ke guru besar disetujui, ya, ini yang, yang ditolak itu kalau, apa, risetnya setelah S3, S3, ya, misal ini, ya, risetnya sebelum S3 adalah A, ambil S3-nya A, risetnya setelah S3 B, home base-nya A, ini yang tidak disetujui, ya, termasuk di halaman berikutnya ini juga seperti itu, ya, bagian-bagian adalah yang berbeda, riset setelah S3 dan home base-nya. Nah, kemudian ini adalah kenaikan jabatan komisional dan dosen dari LK ke profesor, ini hanya kumnya saja, ya, ini hanya prosentasi kumnya saja, ya, misal ini yang paling atas, ya, lektor kepala 700 ke guru besar 850, kurangnya adalah 150, ya, lektor kepala 550, ini, kolom ini adalah kurangnya, kurangnya adalah 300 dan seterusnya. Mohon Bapak-Ibu yang sudah LK menuju profesor bisa memahami, ya, tidak terlalu sulit, ini hanya prosentasi sesuai dengan pemetaan tadi. Nah, angka kreditnya adalah seperti ini, ya, karena guru besar itu ada 4D dan 4E, ya, kalau 4D itu 850, 4E adalah 1.050, ya, ini misal dari 700 menuju ke 850, kurangnya 150, ini adalah prosentasinya, ya, prosentasi yang dibutuhkan. Kemudian, kalau mau pul ke guru besar, ya, dari 4C dari Lektor Kepala berapa yang itu? menuju ke guru besar 1050, ya, 4E dibutuhkan 300, ya, ini, ini apa, ini loncat tetapi langsung ke puncak, ya, ibaratnya seperti itu, ya, Lektor Kepala 700 ke guru besarnya full, ya, ini memerlukan berapa ini? 350, ya, 350, ini prosentasinya, ya, mungkin harus bekerja keras di, ya, ini, ya, bidang A 35%, bidang B 45%, itu besar sekali, ya, 120,5, bidang B-nya 157,5, ini besar sekali. Bidang B dan, bidang C dan bidang E tetap, ya, 35%. Nah, sekarang loncat jabatan seperti yang tadi dari Pro Harti, ya, loncat jabatan dari AA ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Guru Besar, ada dua jenis loncat tadi, ya. Untuk asisten ahli dari loncatnya ke Lektor 400, ya, memerlukan 250 kum, TNT-nya tetap dua tahun dari AA dari A 150 dan berkualifikasi doktor, ya, jadi kalau untuk loncat tidak bisa jasanya S2, ya, harus jasanya S3. Sarat utama dua jurnal internasional berikutasi seperti yang dijelaskan oleh sebelumnya, ya. Jadi, ini adalah kebutuhannya karena kurangnya adalah berapa itu? 250, ya. Porsinya sama 40%, 40%, 10, 10, ya, angkanya ini salah harusnya 250, ya. 250, ya, ya. Angka ini salah, ya. Angka presentasinya, ya. Ini 250. Tinggal dikatikan saja, ya. Tidak terlalu sulit. Nah, ini syarat temun untuk jabatan, ya. Dari AA ke Lektor Kepala, Lektor Kepala, ke Guru Besar. Tadi sudah disampaikan prokaksi, ya. Untuk AA ke Lektor Kepala, tadi sudah, ya, Lektor Kepala, ke Guru Besar, minimal 2 tahun dari jabatan Praia Lektor, ya. Setelah 3 tahun dari doktor, minimal 10 tahun. Pengalaman juga sebagai keputusan betar. Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan ditambah minimal 4 kata ilmiah pada jurnal berikutasi sebagai penurut pertama, ya, kesesuaian senar dan salat yang lain. Nah, ini adalah kumnya, kumnya. Kalau loncat dari Lektor ke Guru Besar, ya, misal Lektornya berapa ini? Kita lihat, Lektornya Lektornya kalau loncat besar sekali, ya. Minimal 550 kum ini, ya, yang diperlukan. Ini prosentasinya, ya, sangat besar sekali, ya. 192,5, 297,5, 55, 55. Baik. Nah, nah, ini syarat untuk karil, ya, karya ilmiah kalau kepalanya kurang dari 8 tahun, ya. Syaratnya harus jurnalannya internasional berikutasi, ya, di basis data berikutasi, di basis data berikutasi, yaitu BUS atau COPUS dengan syarat, ya, SGRN-nya untuk COPUS adalah 0.1, dan memiliki jurnal impact factor, WOS-nya adalah 0.05, ya, termasuk yang tidak bermasalah jurnalnya di sini, ya, apakah diskontinue atau katakan. Kemudian melampirkan bukti proses pemimpinan paling sedikit setara dengan 40 angka kredit yang berasal dari pimpinan tugas akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, dan setiapnya. Nah, ini sama dengan tadi, sudah dibilaskan provinsi, saya lanjutkan. Nah, di samping loncat jabatan jantar jauh, bisa juga naik tangkat di dalam jabatan yang sama, ya. Ini di jabatan yang sama, di jauh yang sama, atau jabatan yang sama. Misal lektor kepala, dari lektor kepala tadi ada tiga, 400, 550, dan 700. Maksudnya loncat di itu, ya. Dari pembina 4A ke 4B atau ke 4C. Sarannya tidak terlalu rumit, saya kira, setelah dua tahun dalam pangkat terakhir, 4A atau 4B, memenuhi angka kritik yang dipersyaratkan, kemudian mempunyai karya ilmiah jurnal internasional teraktifitasi, peringkat, kalau peringkat ini berarti cinta, cinta 456 dan atau internasional sebagai penulis pertama. Tadi sebagai syarat ini bisa dilihat di pembinaan publikasi. Kemudian untuk profesor juga bisa, dari 4B ke 4E. Setelah dua tahun dari 4D memenuhi angka kritik yang dipersyaratkan, karamia pada jurnal internasional, pada jurnal nasional teraktifitasi satu atau dua. Artinya sekopus, atau jurnal internasional boleh. Kalau lunaknya sebagai cukup jurnal nasional yang sinta satu dan dua, karena ini dari 4D menuju 4E. Berarti perlu berapa ini ya? Perlu 200 ini ya. 4D itu 850, 4E 1050, perlu 200. Nah, ini sambil dari TO 2019, di TO PKD 2020 2020 juga ada. Apa namanya pelaksanaan penyidikan, ini pontonya, kemudian patah sepatutan, ada di TO 2019, SKS-nya kalau mau sebit, di Rubik BKD 2020 dan TO BKD 2020. Nah, PO BKD ini nantinya sebagai acuan ketika untuk membuat laporan BKD itu inputnya harus berhubungan sister. Jadi, tidak bisa melalui BKD lagi, entah apaan ya, tetapi ini perangkannya sudah disiapkan karena ada PO BKD 2020. Sehingga kalau melalui sister itu berarti nasional sama. Sementara kalau masih melalui BKD masing-masing wilayah, LLB itu ya, sebenarnya sama tapi ada kejakan-kejakan tertentu. Tapi, kalau sudah melalui sister itu berarti seluruh persen di seluruh Indonesia akan sama yang juga yang perlu di penggian yang tadi sudah sampaikan berhubungan kemudian pengabdian masyarakat tadi porsinya jangan lupa dari AA sampai dengan lektor kepala. Sementara kalau pengabdian tetap maksimal 10 persen kemudian unsur penudang maksimal 10 persen ini menjadi masukan untuk laporan DKD untuk C dan D jangan banyak-banyak karena maksimal 1,6 1,6 di bawah 2 kalau untuk C dan B kemudian saya sampaikan disini ada beberapa bebotnya bebot dari karya ilmiah mungkin suka saja buku referensi monograf buku 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 wajar jurnal nasional nasional akreditasi internasional internasional berikutasi prosedi nasional internasional kemudian ilmiah populer yang seperti tulisan di surat kabar laporan penelitian buku dan seterusnya nah ini adalah apa ini saya ambil dari slide-nya ini ada bobotnya yang di di bawah kotak adalah bobotnya yang di bawah kotak yang di warna coklat itu adalah nilai dari reviewer reviewer untuk Bapak Ibu mengajukan kepangkatan misal disitu buku referensi bobotnya 40 dari reviewer minimal 20 minimal 20 untuk buku monograf atau buku ajar itu bobotnya 20 ini minimal 10 dari reviewer nah ini dengan Bapak Ibu bisa memahami ini Bapak Ibu akan mempersiapkan publikasinya pada poin-poin yang bobotnya lebih besar menurut saja bukti-cepat itu hanya 5 nah ini juga sama jurnal internasional berikutasi maksimal 40 reviewer menilainya minimal 30 tidak akan kurang dari 30 kemudian dana-dana kemudian yang 10 ini paling rendah jurnal nasional apa namanya terakreditasi ini yang paling rendah jurnal nasional ini bobotnya 10 jadi jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 4 5 6 ini minimal 10 nah ini patokan saja Bapak Ibu bagi yang punya GS punya publikasi jadi Bapak Ibu kalau mau naik pangkat ya dari TPKA itu kan harus punya publikasi ya minimal sekarang harus punya publikasi yang terindek Google Scholar dan otomatis masuk ke Sinta nah nilai-nilai ini akan terlihat di akun Bapak Ibu semua di akun Bapak Ibu semua akan terlihat skornya dari masing-masing dosen meskipun Sinta belum sempurna tapi Bapak Ibu bisa melihat di situ makanya di sumber materi ini saya masukkan skor dari nilai Sinta karena nilai Sinta juga mengacu ke TO AK 2019 nah ini prosiding maksimal adalah 30 untuk prosiding internasional terindeks Skobus dan semaku CR jadi ini apa namanya ini juga banyak internasional conference yang luarannya adalah prosiding terindeks Skobus kemudian di bawah Skobus ada IEEE kemudian SBA 25 prosiding internasional saja tanpa terindeks itu 20 kemudian prosiding nasional adalah 15 jadi Bapak Ibu jika dari TP menuju A cukup satu prosiding saja sudah terpenuh istilah tambah pengabdian dan penunjang sebanyak 1-1 SKS nah kemudian ini adalah apa namanya untuk hati atau patent ini adalah popot dan ini adalah yang kanan adalah penilaian dari Rekjua baik ya nah jurnal internasional tadi ini saya ambil dari jadi jurnal itu ada tiga jurnal internasional saja jurnal internasional terindeks datapis internasional kemudian jurnal internasional berikut jadi ini definisinya saja karya ilmiah yang diterbitkan ditulis memenuhi syarat kaedah-kaedah etika keilmuan memiliki SSN ditulis menggunakan bahasa resmi PPP memiliki terbitan resmi online dewan redaksi minimal dari empat negara artikel diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari dua nah kemudian itu yang internasional biasa ada internasional terindeks database internasional yaitu WOS dan atau Microsoft Academic Search dan Skopus dan ada yang berikutasi nah yang berikutasi ini kalau saya baca dari sini ini saya ambil ini dari Bobot SCR-nya dari Bobot SCR-nya nanti masuknya berikutasi internasional berikutasi yang bisa dinilai 40 dan yang dinilai 30 nah ini SCR-nya yang di atas 0.1 ya ikut Bobotnya 40 dan SCR yang Bobotnya kurang dari 1 ya 0,1 yang skopus ya kalau WOS itu 0,05 nah ini kalau penulis sebagai penulis pembimbing ya koresponden autor ya jadi penulis koresponden pada jurnal nasional jurnal nasional akreditasi internasional internasional kerekrutasi penulis pertama semuanya sama 60% dikalikan Bobot dari masing-masing jurnal kemudian 40% adalah ko-autor ya nah ada juga di samping ko-autor murni ada juga istilah koresponden autor ya istilahnya pembimbing atau promotor nah ini pokoknya 40% baru 20% adalah penulis yang lain ya kecil ya kalau apa namanya penulis yang lain kalau ada corresponding author ya karena penulis pertama 60% corresponding author 40% kalau lebih dari satu berarti dibagi kemudian sisanya adalah penulis yang lain itu kalau lebih dari satu juga dibagi ya khusus khusus jika penulisnya hanya terdiri dari penulis pertama dan koresponden maka porsinya adalah masing-masing 50% 50% ya jadi Bapak Ibu yang mahasiswa pembimbingannya penulis pertama kita sebagai pembimbing penulis kedua atau promotor kedua hanya terdiri dua orang itu maka pokoknya adalah 50% nah ini kesimpulan terakhir dari slide kami ya jadi peringkatnya dari recruitment atau TP ya tanpa pangkat menuju asisten alih itu satu tahun ya ditambah fumnya 10 di luar jasa 150 kemudian lektor ke lektor kepala ya ideanya langsung ke lektor apa ke lektor kalau kalau reguler kalau mau loncat adalah kolektor kepala ini tadi disyaratkan minimal 8 tahun minimal 8 tahun ya minimal 8 tahun nah kemudian proyeksinya untuk guru besar ya 3-5 tahun setelah selesai dokternya tentu saja ya sudah dokter ya 3-5 tahun kalau tadi dipersyaratkan minimal sudah 10 tahun masa kerjanya ya nah kalau kolektor kepala kurang dari 8 tahun tentu saja ada sarasak khusus ya mungkin besar juga sama kalau kurang dari 10 tahun ada sarasak khusus ya saya kira ya 10 tahun sampai 15 tahun masih ini masih termasuk cepat lah ya cukup bisa 10 tahun nah demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua dan burilah terutama pembahasan dari angka kredit ya dari Ibu masing-masing dari AA sampai dengan guru besar kalau ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi kami Bapak Ibu dosen masih semangat ini ya masih jumlahnya masih 184 ini Prof Hapsi dan Pak Sularso yang mendengarkan dan yang bertanya juga lumayan banyak ini ya kan jadi pentingnya di sini yaitu yang setelah di utarakan oleh Prof Hapsi yaitu publikasi artikel ilmiah dan ya berupa jurnal nasional maupun internasional demikian juga dari Bapak Dr. Sularso juga mengambil kami mengambil kesimpulan bahwa karya ilmiah terutama dosen harus punya publikasi GS yang otomatis bisa masuk ke Sinta dan kemudian dari itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa pentingnya sertifikasi dosen studi lanjut kenaikan jabatan fungsional dan pengembangan karya ilmiah atau publikasi baik Bapak Ibu dosen masih semangat ini kita lanjut lagi untuk sesi yang berikutnya ya Bapak Ibu dosen untuk sesi tanya jawab dan diskusi baik kita mulai dari pertanyaan langsung dan melalui chat ya ada yang langsung dulu saya berikan dulu untuk kesempatan kepada Bapak Ibu dosen ya saya izin bertanya Bu ya silakan ya terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang saya ingin bertanya kepada Bapak Doktor Sularso saat ini saya sudah oh iya nama saya Tengku Tirhaya dari Universitas Sumatera Utara saat ini saya sudah lektor kepala tetapi saat ini saya menjabat sebagai sedang mengelola sebagai sekretaris program studi nah dulunya saya home base di S1 sekarang home base saya di S2 nah itu bagaimana Pak Doktor Sularso apakah nanti akan berpengaruh karena semua kan data base itu kan semuanya berada di S1 ketika saya sudah berada di home base S2 berarti mulai dari S2 itukah dihitung semuanya beban kerja saya untuk mengajukan ke guru besar terima kasih pertanyaan saya terima kasih Dr. Sularso terima kasih untuk Ibu Tengkul dari apa namanya dari Palangkaraya Ibu ya dari Sumatera Utara Medan maaf dari Sumatera Utara baik Pak Larsso ditampung dulu atau mau dijawab sekalian Bapak tampung dulu tampung dulu ya gantian Bapak Ibu dosen saya melalui chatting dulu ya Ibu ya saya ininya saya komodir ya ini pertanyaan dari BHP Service ya saya sedang urus naik pangkat dari asisten Ali harapan kelektor kepala dengan masa kerja 15 tahun namun jurnal saya baru sebatas proseding internasional dan jurnal nasional terakreditasi dan memiliki tiga haki dan buku dan pagelaran di luar negeri di Rusia dan Korea apakah tidak apakah tidak bisa diajukan ke lektor kepala mungkin ini pertanyaan ditujukan ke Prof ya Prof Hapsi nanti ini ya untuk pertanyaan dari BHP Service ya ini dari atau mungkin nanti bisa langsung ditunjukkan ya ke beliau yang menanyakan langsung baik kemudian untuk pertanyaan secara langsung mungkin ada yang mau ditanyakan nanti saya lanjutkan ke chattingnya ada yang bertanya Bapak dan Ibu dosen baik saya lanjut lagi ya untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Willy Teniwit ya saya Willy dari Poltek Perikanan Gritual saya ingin bertanya saya mendapat tawaran sekolah ke Australia tetapi Profesor ingin saya ngambil S2 kembali dan saya sudah punya gelar S2 apakah boleh mendapatkan tugas belajar untuk S2 kembali terima kasih baik ada tiga pertanyaan ini silahkan Prof Hapsi dan Pak Sularso mungkin Prof Hapsi dulu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu dosen yang bertanya baik Bu terima kasih Ibu Moderator ya Ibu Rila saya langsung ke pertanyaan Pak BHP servis siapa iya ini saya disini coba silahkan mungkin Bapak BHP servis oke jadi gini tadi Bapak menceritakan Bapak sudah punya haki sudah ikut konferen internasional terus sudah punya proseding mau loncat dari asisten ahli ke lektor kepala lektor kepala apa lektor tadi Ibu Rila lektor kepala Prof berarti loncat ya nah saya lupa nanyaannya dia udah dokter apa belum ini nah beliunya belum memberikan ini cuman beli dari asisten ahli ke lektor kepala memang di aturan seperti Pak kalau asisten ahli itu boleh loncat ke lektor kepala tapi menurut saya aplikasinya saya gak dengar lagi kawan-kawan yang belum S2 yang belum S3 bisa lektor kepala itu udah sulit sekarang jangankan yang sudah yang belum yang belum dokter yang udah dokter yang udah lektor kepala jadi itu kadang-kadang aturannya seperti itu tapi aplikasinya sulit makanya Bapak BHP ini saya gak tau persis ini AA-nya itu udah dokter atau belum kalau belum dokter saya rasa agak sulit ya harus dokter dululah itu dari pendidikannya ada yang kedua prosiding prosiding gak cukup kum prosiding diakui ya sebagai jurnal intrasonal tapi tidak menggugurkan tidak menggugurkan apa syarat untuk lektor kepala gak cukup harus ada jurnal kan tadi saya gak tau juga berapa prosiding gitu jadi gak sebut kan kalau haki itu tidak termasuk B itu ya tidak termasuk kayak A juga gitu karena lektor kepala itu kan 400 atau 5,5 atau 7,5 jadi banyak kumnya tidak cukup kalau hanya prosiding kan lebih kecil kumnya dibandingkan dengan jurnal jadi kalau menurut saya untuk elektor kepala kalau tidak ada jurnal internasional akan sulit prosiding diakui tapi belum menggugur syarat karena elektor kepala pun harus punya jurnal internasional atau atau sinta sinta 2 artinya harus memiliki jurnal beriputasi juga untuk elektor kepala berposit tinggi ya kalau tidak saya khawatir nanti akan sulit didikti itu ya dari bapak atau ibu yang nanya tadi nah Pak Willy tadi kalau dia udah S2 mau S2 lagi boleh aja orang dokter juga pos dokter berkali-kali boleh kok cuman pertanyaannya apakah masih dapat tugas belajar atau izin belajar itu gak dari institusinya lagi yang mengizinkan itu kan institusi apakah bapak S2 PNS atau non-PNS itu juga berbeda perlakuannya ya apakah dapat izin atau tidak terus tergantung institusi namun jarang ya orang S2 sabar dua kali itu tapi kalau dokter pos dokter berkali-kali memang banyak ya mudah-mudahan saja institusi bapak bisa mengizinkan berkali-kali mengizinkan mungkin boleh tapi kalau untuk mendapatkan tugas belajar biasiswa dari S2 berkali-kali rasanya gak sulit ya S2 itu biasanya yang satu kali dapat biasiswa tapi kalau pos dokter bisa saja kita dapat berkali-kali bantuan ataupun kerjasama luar negeri kalau S2 saya belum dengar deh oh ini biasiswa dapat S2 nanti sudah S2 S2 lagi dapat biasiswa atau izin belajar nah sebelum mendengar teman-teman belum mana seperti itu memang untuk dokter berkali-kali atau pos dokter itu bisa jadi lagi-lagi ini tergantung juga dari lembaganya dari institusinya oke kalau Ibu Tengku tadi kan langsung ke Pak Sularso selesai Pak Sularso aja yang menanggapi oke terima kasih Prof Apsi baik kita lanjutkan untuk pertanyaan Bu Tengku silakan Pak Sularso untuk memberikan jawaban terima kasih di S1 atau S2 yang jelas bukan dokter home base-nya jadi menyangkut persyaratan ini persyaratan grup besar reguler bahwa yang pertama ini ya membimbing asiswa program dokter ini wajib ya kalau Ibu di S2 tidak membimbing membimbing atau tidak Ibu karena Ibu home base-nya di S2 ya 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 Prof itu membimbing atau tidak S3 saya sekretaris Prodi enggak bimbingan bimbingan mahasiswa Ibu bukan jabatan Ibu tidak ada cara jabatan di sini tapi home base saya sekarang ini di S2 membimbing S2 ya ya S1 juga ada ini ya S1, S2, S3 tetap membimbing juga bimbingannya harusnya S3 kalau ada syarat kalau ada tambahan bimbingan S2 mungkin tambahan tetapi yang ketiga yang ketiga syarat home base tadi apa riset S3 dan penugasan atau home base-nya harus ini ya itu yang penting juga ya tadi sudah saya jelaskan ini tadi ya jadi tidak ada masalah ya Pak ya ini syarat bahwa setelah ya S3-nya apa risetnya atau karya ilmu ini apa kemudian penugasannya home base-nya ini juga harus harus sama ya terutama dua kolom terakhir ya apa namunnya home base dan risetnya selai S3 ya ini ini dua syarat ya jadi tidak hanya sedang sekarang tadi kita bimbingan tetapi ini 6 miliarnya harus sama S3 memenuhi kalau ada pinggian S2 mungkin tambahan kalau struktural tidak ada syaratnya di sini tidak ada syarat yang tersusuk sepertinya memang kalau sudah itu harusnya S3 harusnya lebih mudah untuk bisa melakukan bimbingan di situ untuk jadi Pak Sularso izin jadi ketika saya home base saya di S1 tetap masih bisa digunakan semua karya ilmu dan lain-lain S1nya S1nya Sastra Inggris S2 sekarang ini maksudnya home base Pak home base home base saya S1 Sastra Inggris sekarang home base saya S2 linguistik sebagai sekretaris prodi bukan strukturannya home base-nya linguistik bidang saya linguistik juga S3 risetnya risetnya juga linguistik dari tabel ini persyaratannya jauh ini yang dipersyaratkan di para insyaallah ini sudah ada Pak cuman yang saya ragukan itu tadi perpindahan home base itu apakah semua karya ilmiah yang sudah dilakukan pada saat saya berhome base di S1 dapat digunakan untuk persyaratan GB ini gitu karya ilmiah itu kan tetap karya ilmiah itu kan tetap memenuhi harus publikasi internasional jadi perpindahan home base ini tidak menjadi masalah ya karena kan sekarang pangkalan data harus menetap Pak jadi gak bisa pindah-pindah lagi gak bisa tarik-menarik jadi sudah ditetapkan kemarin itu oleh universitas supaya minimal 6 dosen di program studi makanya lah kami harus mengalah untuk pindah ke home base yang sekarang gitu Pak oke lah kita lihat disini ya Bu kalau di poin 6 ini kan atau semua Bu atau ibu bisa pilih itu ada di teksis atau disertasi itu boleh ya penelitiannya di bidang bidangnya tesis atau pubertas itu kan boleh alternatif adang apa menunggu itu kan terbatas juga ya kalau di negeri itu kan banyak yang yang S3 semuanya negeri kan banyak S3 walaupun di satu prodi itu kan banyak sekali dimasukkan di om B3 semuanya saya semuanya berusen mungkin Prof apa tentang ini Prof baiklah kalau gitu Bu Tengku saya dulu jadi gini ya ibu home base dimana saja enggak masalah dan ibu mengajar dan bekerja dimanapun itu di aku ibu home base di S1 sekarang bertugas S2 atau sebalik enggak apa-apa misalnya home base di S3 saya ngajar S1 S2 juga saya laporkan di BKD kok diakui enggak masalah itu jadi ibu kalau ibu pun pindah home base misalnya dari S1 pindah ke S2 juga diakui enggak hangus yang lama itu jadi enggak masalah itu jadi ibu mungkin apalagi dalam satu institusi kita ngajar di institusi lain pun di aku ikum kok ibu ngajar di PT lain di aku ikum ngajar itu ibu publikasi dengan maswa lain itu pun diakui B enggak 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 itu juga pertanyaan Pak Desamen tadi kan artinya kalau kita prodikan ada isu kalau kita mau dokter harus dari kalau mau guru besar harus ada prodimaster dulu boleh saja dari prodimaster juga kan sebetulnya gini memang itulah kadang-kadang aturan tertulis dengan aplikasi itu berbeda itu yang membingungkan kita di Dikti S2 bisa lektropala enggak bisa lagi Pak Rosol memang aturnya boleh tapi enggak mungkin S3 aja minta skopus skopus 2 padahal tidak harus skopus lektropala sebenarnya enggak ada aturannya tapi guru besar harus skopus tapi ada enggak kawan-kawan yang bisa jadi lektropala tanpa skopus enggak ada ini minta 2-3 juga kawan-kawan di reviewer jadi saya bicara realita aja tadi ya kalau aturan mungkin jadi kita aduh publikasi 4 artikel itu itu berbicara realita ada aplikasi kalau aturannya tidak seperti itu ini ngomong saya dapat WA lagi kawan-kawan itu sudah lektor lektor kepala guru besar Pak saya masih kurang minta reviewer 4 artikel skopus lagi coba gila dari kawan saya kuliah S3 dulu dia sudah lektor kepala dari kacamata saya sudah cukup WA lagi masih kurang katanya reviewer 4 artikel lagi coba jadi saya tadi memang agak wah banyak saya berbicara aplikasinya implementasinya ya gak cukup lah guru besar 4 artikel nggak mungkin 4 jam masih kurang kalau guru besar itu di Jambi ini baru keluar minggu kemarin 30 orang guru besar ini ditolak karena banyak saya bantu juga mereka terasa seupunnya 2-3 pertama ke luar negeri lagi kemudian dokter itu sudah lama ditolak semua jadi tadi saya memang bicaranya aku baru gini itu intinya jurnal jurnal taruh banyak kalau unsur A unsur C itu sudah lebih semual ada memang beberapa orang mengeluh A kurang karena dosennya banyak keras sedikit ya gak masalah buat buku buat modul jadi dapat A modul 10 satu modul buku 40 kum nya itu gak masalah gampang jadi kalau gak majar gak apa-apa ada modul ada membimbing ada buku kita bisa A banyak komponen A kalau komponen B gak banyak riset dan publikasi titik kalau A itu banyak sekali menjabat itu dapat A itu menjabat sebagai Kepaudi dapat jabat B ini yang sulit itu B makanya tadi sepenekan satu ke B makanya kalau Anda ingin sesuai dengan simulasi tadi 4 artikel minimal per semester kalau gak bisa jangan bermimpi makanya saya kunci di akhir baru terakhir lagi ada syarat khusus guru besar kalau gak bisa kok gak ada syarat seperti itu memang gak ada tertulis tapi faktanya begitu semuanya kekurangan B masih hanya kurang-kurang terus katanya gak perlu skopus tapi juga skopus jadi tadi cinta satu cinta dua cukup gak perlu skopus menang ngomong seperti itu tapi coba lihat faktanya jadi antara dengan aturan tidak sinkron memang sulit sekarang saya dulu memang cepat kalau aturan sekarang gak tahu juga mungkin bisa gak cepat seperti dulu saya memang cepat dulu saya saya bulan April 2010 Juli langsung masuk guru besar September keluar guru besar itu dulu cerita dulu sekarang gak mungkin sekarang memang sulit katanya kita kekurangan guru besar tapi di sulit banget bukan sulit banyak aturan yang terkadang tidak transparat karena saya banyak dapat informasi dari kami seperti itu oke ibu ya terima kasih saya juga selesai Medan biasanya di UT tapi belum berhasil di UT ya terima kasih prof terima kasih prof terima kasih pencerahannya semangat ibu tengku semangat mudah-mudahan bisa segera naik ke guru besar ya ibu ya rezeki itu rezeki insyaallah insyaallah udah sesuai tinggal ini tinggal publikasi tadi yang telah dijelaskan oleh prof hapsi ya ditambah lagi baik kita lanjutkan lagi ya bapak ibu dosen masih semangat ini terima kasih yang langsung boleh silahkan nanti saya juga akan bacakan lalu izin silahkan ibu sufian terima kasih ibu dulu ya pak mohon maaf silahkan ibu 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 izin disemen ya terima kasih ibu rila assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh semangat semua peserta dan terima kasih upiai pak larsuh dan prof hapsi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua di awal-awal tadi agak sedikit banyak harapan betulnya dari pencerahan-pencerahan yang ada oleh timbul harapan tapi dengan omongan yang disampaikan barusan oleh pak habdi seolah-olah agak sedikit keras juga nih medan kedepannya tapi yang ingin saya tanyakan pak pencerahnya sudah ada saya sudah chat tadi andai kata memang sudah tersedia segala unsur itu mungkin meskipun belum memadai apa yang harus dilakukan diperhatikan mulai dari sekarang pak sehingga satu persatu bisa dicicil satu persatu bisa dicicil khususnya dari LK ke GDI Prof demikian terima kasih baik terima kasih Bu Sylvia Rina dari mana Ibu mohon maaf dari Tama Jagakarsa Oh baik ya dari Tama Jagakarsa ya baik saya tampung dulu ya Ibu ya pertanyaannya ya Ibu baik selanjutnya untuk Bapak tadi ya Bapak datasmen ya baik silahkan Pak oke terima kasih Ibu Lila terima kasih kepada Prof Hapsi begitu juga Dr. Sularso pemaparan yang kedua ini mungkin semakin menarik ya mungkin saya pertama terkait dengan judul yang disampaikan berdasarkan pemaparannya jenjang diabatan dan pangkat dosen mungkin saya sampaikan dulu tadi mungkin saya sudah sampaikan tapi saya ulangi kembali saya ini adalah dosen di sekolah tinggi ilmu pelayaran bahwa sekarang ini saya mempunyai jabatan fungsional dosen lektor kepala dengan angka kredit 820 ini tahun 2010 waktu saya peroleh saya masih S2 pada tahan tahun 2013 saya menyelesaikan program dokternya dokternya sehingga sehingga pada saat saya mendapatkan lektor kepala tahun 2014 saya pangkatnya sudah 4C tahun 2013 saya berkeinginan lagi untuk meningkatkan jabatan fungsional maupun pangkatnya berarti yang diakui pada saat saya lektor kepala 4C berarti 700 berarti ada sesuatu tabungannya 120 bila mana nanti saya mengajukan pertama terkait dengan fungsional dosen kan kemarin tadi disampaikan bahwa unsur pendidikan minimal 40% unsur penelitian minimal 40% sedangkan pengabdian maksimal 10% dan juga penunjang tridharma 10% berarti bila mana saya mengajukan masih posisi lektor kepala bisa enggak hanya untuk menaikkan pangkatnya bisa mencapai 850 tetapi masih lektor kepala supaya bisa itu menjadi 4D itu mungkin pertanyaan pertama tapi kan karena saya lihat tadi slide-nya Pak Prof Hapsi apa saya ketutup bacanya apa saya enggak tahu yang kedua yang terkait dengan fungsional dosen dengan artinya saya telah menyelesaikan program doktornya tahun 2013 berarti angka kredit dari unsur pendidikan berarti saya menambah lagi tertambah lagi bisa dimasukkan untuk artinya mengusulkan kepada guru besar ataupun di tingkat namanya profesor berarti kalau umpamanya dari unsur pendidakannya ditambahkan dari 820 ditambah 50 menjadi 870 berarti saya hanya menambahkan daripada unsur penelitiannya yang reputasi mungkin saya sebagai penelitian utama mungkin satu penelitian yang dimasukkan dalam jurnal internasionalnya reputasi mungkin itu pertanyaan yang kedua saya tidak tahu mau sampaikan kepada Prof Hapsi atau kepada Dr. Sularso mungkin mohon bantuan dan arahannya mungkin Bu Lila kepada Bu Lila bila mana nanti apa materi powerpoint ini bisa disampaikan kepada kami Bu Lila siap siap sudah di email kayaknya untuk materinya oh iya terima kasih nanti silahkan Bapak Bapak lihat di email ya Pak langsung sudah di email dari Pia Panitia terima kasih sama-sama baik dua pertanyaan ditampung dulu ya di kita ini dulu ada dari chatting dulu ini saya bacakan saya mengusulkan dari Ibu Yosefa Rianto ini yang yang bertanya saya mengusulkan kenaikan pangkat dari lektor 200 ke lektor kepala dengan pendidikan S3 mohon berikan arahan untuk percepatan kenaikan pangkat terima kasih ini mungkin dituju dari Ibu Yosefa Rianto atau mungkin ada tambahan dari Ibu Yosefa atau bagaimana nanti silahkan kemudian satu lagi ini dari chatting juga ini Prof yaitu dari Bapak Muhammad Sahir UNM apa bisa loncat jabatan apa bisa loncat jabatan dari lektor ke lektor kepala dari golongan 3C apalagi sudah 12 tahun lektor baik itu saja mungkin empat pertanyaan yang bisa dijawab dahulu silahkan Prof terima kasih Bu Rila ini ada empat orang Bu Sepirina tadi katanya di awal-awal mendengar info awal-awal sangat termotivasi tapi terakhir ini jadi gini kita berbicara aturan itu memang kayaknya simple tapi fakta kadang-kadang fakta ini berdasar pengalaman kawan-kawan hari ini kebetulan tadi baru 5 WA dari kawan tadi perahu juga ngomong satu skopus saja bisa enggak cukup bener enggak cukup jadi ibu sudah lektor kepala kan GB maaf ibu pen S apa bukan ibu jadi enggak cukup satu skopus enggak cukup saya juga ada teman enggak salah saya sebutnya sudah 2 tahun guru profesor jurnal skopus itu ada lebih 10 tapi tetap juga enggak lolos H indeknya sudah 3 itu kawan di Unkris macam-macam alasannya H indeknya sudah 3 itu sudah tinggi sudah 2 tahun balik ngurusnya padahal skopusnya banyak ada K1 K2 banyak kalau A yang tanya lagi potensi banyak enggak tahu kadang-kadang saya bingung juga terus jadi intinya memang jurnal satu banyak saya ingin menggarisbawahi tidak cukup satu jurnal yang info bagus tidak cukup benar tidak cukup makanya saya tadi menggarisbawahi juga terakhir minimal 4 jurnal kalau ingin ikut skedul itu 4 tahun tapi yang jadi ada jadi benar ada yang 10 tahun jadi profesor itu ada memang ada yang 5 tahun selalu dokter juga ada bimbingan saya ada tapi juga banyak bimbingan saya enggak lewat yang udah puluhan yang udah belasan jurnal skopus enggak lewat juga ada makanya tadi Ibu Tengku ngomong mungkin tergantung tergantung rejeki juga atau memang yang lolos itu ada ling kita enggak tahu kita enggak tahu kita menanggapinya itu ya Ibu jadi sebetulnya Mama memungkinkan dari perhitungan tadi saya berbicara perhitungan kum artinya kum selama 10 tahun itu bisa kuru besar tapi apakah mulus nanti prosesnya didikti ya itu kan banyak faktor X-nya ya misalnya harus ada rapersenat dulu di fakultas harus ada rapersenat dulu di universitas kadang-kadang kumnya cukup tapi dianggap tidak layak guru besar kadang juga itu di internalnya setelah masuk ke didikti macam-macam lagi ada juga cerita di Padang kumnya udah bagus tahu-tahu disetujui oleh kampus tapi ada pula rekomendasi dari kampusnya siya tidak layak jadi macam-macam karena dikti juga lihat kalau ada surat kaleng masuk ini tidak layak itu juga tidak ngeproses jadi ada faktor X-nya juga dan tadi saya tidak bicara faktor X saya bicara kum saja ya tolong digerit bawah yang saya itu tadi simulasi kayak tadi itu adalah normatifnya tapi memang ada faktor X-nya juga yang bisa mempercepat atau menghapal kita nah misalnya pada semang kasihan banget ini udah 820 Bapak itu sebetulnya tambah 30 kum aja lagi sudah guru besar lho Pak Dasman sudah sejak 2013 mula kan doktornya itu Bapak sudah ngajuin atau belum nih guru besarnya belum belum Prof karena itu karena ada isu-isu yang menyatakan bahwa home base-nya itu home base-nya itu dia sebagai mengajar harus mengajar di S2 maupun S3 kira-kira begini Prof kalau sarat khusus tadi benar sarat khusus tadi kan ada 4 tadi kan pilih salah satu 4 kan itu benar Bapak kalau tidak ada menguji dokter atau memimbing dokter ya pendapat tiba kalau gak ada juga peningin menjadi reviewer masalah pengusuhnya prodi itu gak masalah Pak boleh ada itu tadi saya bilang itu seperti itu profesor itu baru boleh elektor pala baru boleh ke profesor kalau udah ada pasca saya juga pernah dengar itu benar itu yang Bapak rasakan saya juga pernah dengar cuma tertulis gak ada seperti itu termasuk juga begini ini juga apabila dokternya itu tidak pada prodi akreditasi B juga gak bisa ke guru besar kan pernah dengar kan Bapak dokternya dimana dulu misalnya di perun tinggi X apakah prodi-nya sudah B kebetulan di upiyai prof artinya sudah B ada kawan-kawan ini yang dia prodi-nya C itu tidak bisa mengajukan ke guru besar tapi itu lagi-lagi isu tertulis sangat lihat Bapak juga dengar isu aja tertulis kan gak ada karena kampus Bapak tidak ada masternya selolah gak bisa coba sayang banget Bapak hanya 30 saya udah nunggu 10 tahun ini udah berapa tahun 2013 sekarang 2021 ya Prof Bapak PNS ya ya Prof betul nah tadi siapa yang loncat jabatan tadi itu kalau PNS memang agak sulit untuk loncat jabatan pengelaman ya gak tahu deh sebetulnya saya menilai ada perlakuan juga lihat tadi kan dari karir saya jadi kita PNS itu memang tidak boleh loncat kalau pangan gak boleh loncat misalnya Bapak lektor nih dari lektor 2010 ya misalnya lektor kan gini lektor 200 lektor kepala 300 lektor kepala 400 lektor kepala 5,5 atau 700 itu bukan loncat namanya sebenarnya artinya dari lektor lektor kepala tidak loncat lagi Bapak lektor 200 mau lektor kepala 7,5 itu tidak loncat sebenarnya kalau istilah kita dulu sebagai PNS itu loncat dulu loncat itu makanya dulu kita lektor 200 mau lektor kepala 5,5 itu loncat kalau aturan dulu tapi sekarang gak lagi Pak apalagi Bapak sudah segera aja ya Pak ada seman ya saya rasa Skopus sudah punya Skopus berapa Skopusnya kemarin ke Skopus belum baru hanya penelitian internasionalnya saja mungkin itu itu sayangnya tadi ada saran terus juga bagi kita yang di atas 20 tahun maka SDRnya menimum 6,1 kalau gak ada Skopus gak bisa Pak saya yakin Bapak juga gak cukup satu Skopus Saran saya menimum Bapak punya dua Skopus oh begitu Prof terima kasih oh iya Pak gak yakin saya Bapak kalau gak ada Skopus katanya hanya boleh Sinta saja gak bisa Pak udah banyak kok faktanya saya gak perlu data lah banyak itu teman-teman saya yang ditolak sekarang baik di Jakarta di Jambi di Menemak Dedy bukan baru saya kebetulan banyak Pak bantukan kawan juga artinya mengedukasi seperti ini bukan di grup ini aja nih jadi tahu betul faktanya fakta dengan kenyataan itu beda ya jadi Skopus tetap Pak ya jangan dan cukup cukup satu maaf nih karena kumapaknya hanya 30 lagi Pak tapi gak cukup kalau hanya Sinta saja tidak ada Skopus gak akan lolos Pak yakin saya gak akan lolos jadi segeralah Bapak publikasi Skopus kedua walaupun tadi sekatakan SDR-nya boleh 0,1 kalau di atas 20 tahun tapi jangan tetap kalau gak kedua ke satu siap terlalu Pak Yosef ini Pak Yosef tadi apa ceritanya ini lektor 200 ke lektor kepala dengan pendidikan S3 ya oke aja oke aja percepatan Prof arahan untuk percepatan kenaikan tangkat dari 3C 3C ke 4A 3C Bapak PNS BNS Prof oke jadi Pak Saram jadi kalau 3C itu kan lektor lektor 200 ya ya Prof nah terlalu 100 boleh ya Bapak mau ke lektor kepala 400 5,5 700 silahkan Pak cuma saya lihat ada persyaratannya harus punya jurnal terindes apa Sinta 1 Sinta 2 Sinta 1 atau Sinta 2 karena Sinta 1 Sinta 2 itu kan setara Bapak juga perlu Skopus Pak saya gak yakin deh walaupun katanya tidak wajib Skopus kalau Bapak gak Skopus gak akan lolos Pak bener jadi Bapak di samping Sinta juga harus ada Skopus banyak hal-hal di percubaan seperti itu Bapak tetap memberikan Skopus dan Sinta ada yang saya punya itu Skopus yang ke 4 untuk cukup kalau lektor kepala cukup kan lektor kepala ini tidak ada skopus tadi kan apalagi Bapak tidak loncat namanya kalau kalau pangkat jadi jabatan dari lektor 200 mau lektor kepala 7,5 silahkan Pak itu tidak loncat lagi bagi kita PNS kalau dulu loncat Pak atur yang lama saya gak mau loncat tapi kalau Bapak pakai guru besar lalu loncat jadi Bapak tidak harus ke lektor kepala 400 dulu 5,5 kelamaan cuma pangkatnya memang tidak bisa loncat jadi kalau 3C 3D dulu 4A 4B kan gitu Pak sampai 4C terakhir nanti jadi Bapak hanya penyesuaian saja nanti misalnya lektor 200 langsung loncat bukan loncat langsung lektor kepala 700 misalnya Pak ya 700 besok Bapak tinggal mengusulkan bukti mengajar saja di semester berikutnya untuk kenaikan pangkat misalnya sekarang pangkat 3C langsung 3D untuk 3D ke 4A Bapak tidak perlu ngurus pun lagi itu 2 tahun sekali itu kenaikan istimewa namanya saya kalau Bapak lihat tadi saya kenaikan istimewa terus pangkat saya itu yang lama 3A saja 3B 3C 3C itu rata-rata saya 2 tahun rata-rata pangkat saya 2 tahun sekali jadi kalau bagi PNS itu kenaikan istimewa namanya karena pangkat itu normanya 4 tahun sekali kan gitu kalau boleh kalau kita naik pangkat 2-4 tahun itu namanya kenaikan istimewa ya jadi lanjut aja Pak Pak Yosep ya dari lektor langsung aja Pak kalau kum Bapak sudah banyak lektor kepala 700 saja Pak jangan kemparan 5,5 lagi biar cepat DB-nya nanti gitu terima kasih Prof ya siap Prof oke ini Pak Amar Sukri tadi juga begitu ya ceritanya kan lektor ke lektor pelaju aja Pak nggak ada salah kok ya lektor ke lektor kepala 3C apalagi saya yakin ini Pak Sukri juga apa mungkin ya PNS juga nih ya Pak Sukri ini lanjut aja Pak nggak masalah kok tidak ceritanya khusus tuh tidak loncat namanya Bapak itu kalau Bapak mau lektor ke guru besar baru akan banyak sara-sara khususnya lektor kepala itu intinya punya skopus punya sinta udah selesai ya kebanyakan kawan-kawan ini kan tidak memiliki skopus atau ada skopus tidak punya sinta kalau ada sinta sintanya menima sinta 1 dan 2 ya skopusnya menima ke 4 ke 3 nggak apa-apa ya baik selesai itu aja lah yang dapat setangkapi silahkan nanti Pak Sularso yang akan tambahkan untuk kawan-kawan suka balikkan Pak Burela ya terima kasih Prof Hapsi baik mungkin dari Pak Sularso ada yang mau ditambahkan dari 4 pertanyaan tadi baik baik untuk Bu Sufriana dan Pak assessment ya ini kan lektor kepala mau ke Profesor ya nah ya Pak ini ini Pak patokannya kebaratan duplikasi memang setuju dengan proper bidang yang harus berbanyak dan korsinya 35% porsinya 35% A 45% B Pak porsinya seperti itu kalau lektor kepala 4040 kalau ini 35% mengajar 45% diambil jadi ini yang harus diperbanyak minimal 4 nah disitu sudah ada tadinya untuk guru besar atau profesor W nya adalah jurnal internasional berimputasi ya berimputasi apa namanya ini sarannya jadi mohon untuk bisa diperbanyak di sini stoknya ini nah kalau untuk jasa kalau belum terpakai bisa untuk tambahan 50 50 tapi stoknya sudah tadpungan 120 tadi kalau nggak salah karena lektor kepalanya 700 tadpungannya 120 di SK nya mungkin itu mungkin nanti kan sudah lebih apa namanya tambahan Sufriana tadi ya sama publikasinya sama semua istinya untuk seluruh seluruh jahun itu sama harusnya publikasi yang paling banyak kalau mengajar itu kan tidak terlalu tulis bidang-bidang yang masuk di bidang A karena relatif kita diberi atau kita aktif saja untuk bidang bidang A kalau bidang B nggak bisa aktif karena kita masih tergantung faktor eksternal yaitu publisher-nya dan pendeksenya ini yang menjadi Pak Yosefa ya Pak Yosefa yang reguler kalau loncat itu berarti naik dua level ini sama 440 untuk lektor kepala 40 A dan 40 B ini juga sama bidang B kemudian Pak Sahrir tadi ya 12 tahun kalau itu tidak masuk di persyaratan itu ya dan persyaratannya publikasi dan bidang-bidang tersebut ya A, B, C, dan B kalau untuk 12 tahun masa kerja tidak tidak menjadi arah untuk kenaikan gabung tetap harus melalui ketentuan yang di PO 2019 atau mungkin nanti PO 2020 atau 2021 tetap tidak akan merubah ya komposisi bidang A B, C, dan B tetap publikasi menjadi modal kita untuk bisa naik untuk kecepatan itu berilah jawaban dari saya menambahkan dari So baik terima kasih untuk Pak Sularso ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 6 tapi banyak masih berapa masih bisa ya Pak Sularso kita lanjut lagi sampai sore juga bisa malam tapi kan tim ada lagi untuk kloter yang berikutnya ada lagi untuk tim kita kasih kesempatan tiga pertanyaan ya Prof si gimana Prof senang lah ya bisa berbagi dengan kawan ini ya silahkan siap baik baik ya tiga pertanyaan terakhir ini untuk untuk sesi webinar kali ini baik mungkin ada yang langsung silahkan untuk menggunakan saya ya silahkan Bu Rotno ya Bu Sri ya silahkan Bu Sri terima kasih atas waktunya untuk Prof Hapsi tadi mungkin nomor email alamat email dan nomor HP kemudian Prof saya ingin bertanya kalau dokter langsung sudah baru lulus ingin langsung mengajukan ke Guru Besar bisa kan dengan dua jurnal ya Prof ibu sudah lihat terpala ya sudah insya Allah bisa tuh bisa itu bisa ya tidak harus tiga tahun ya itu tadi saya bilang kalau ntar ibu aturannya tertulisnya tidak seperti itu tapi aplikasinya begitu tadi harus menunggu tiga tahun karena ibu bukan nol tahun kan artinya sudah dosen aktif ada isu lagi-lagi aturan nggak ada bosan nggak baca aturan tapi faktanya seperti itu ditolak oh belum boleh ke Guru Besar tiga tahun dulu gitu oh bukan kalau sudah punya dua skopus gitu ya itu tadi adik setelah kalau ibu kan dokter aktif ini ya baru boleh ke Guru Besar itu setelah tamat tiga tahun lagi-lagi itu fakta yang terjadi dengan kawan-kawan Guru Besar aturan statusnya tidak ya kan nah gitu karena banyak teman-teman saya yang mau Guru Besar itu baik di kampus pun harus tunggu tiga tahun dulu begitu juga kecuali misalnya begini ibu memang bukan dosen artinya dokter baru tamat hari ini mau ngurus ke ke lektor atau lektor itu gak perlu nunggu tiga tahun karena memang dia bukan dosen beda perlakuannya ada orang nih baru tamat dokter hari ini oke dia tidak harus nunggu tiga tahun satu semester pun dia bisa langsung ke lektor atau langsung ke lektor kepala tapi bagi kita tapi bagi kita yang telah dosen aktif kan kuliah seperti ibu dokter hari ini belum boleh langsung bu tiga tahun reviewer menilai seperti itu kalau saya dulu gak saya dulu hanya tiga bulan benar tiga bulan setelah dokter saya langsung ngajuin Guru Besar bu kalau saya saya gak lama makanya saya harusnya kenapa dibatasi seperti itu saya dulu yang lama itu dari nol ke asisten ahli gak ngerti lima tahun setelah itu saya dua-dua tahun saya tiga bulan selalu dokter langsung Guru Besar langsung sambil Bahan Guru Besar ya mudah-mudahan ibu coba aja deh saya juga aktif di UNJ saya sering di UNJ juga kan mudah-mudahan regulasi berubah kali ya Prof iya cuma regulasi itu tidak tulis itu masalahnya karena dianggap aja gak wajar terutama di internal kampus ibu juga saya gak yakin kok kalau ibu diizinin rapat senat kalau belum tiga tahun dokternya iya banyak yang jadi banyak hal banyak hal jadi makanya tadi juga kan maunya kita kan tadi dalam simulasi isa kan juga begitu apa namanya tiga tahun dulu baru ngajuin ke Guru Besar tadi kan dan simulasi isa kan tadi begitu kalau dosen aktif itu kuliah tiga tahun setelah dokter tunggu dulu dua tahun tiga tahun baru balik itu ya email dengan HP oh iya minta HP saya 0811 855 limanya tiga kali 11 WA 0811 8555 11 ya progenci ya dekan-dekan UNJ saya juga jadi reviewernya dulu banyak UNJ pun banyak aktif juga lah di UNJ ya baik Prof terima kasih baik terima kasih Prof Hapsi tetap semangat Ibu Sri semoga bisa segera ke Guru Besar Ibu Sulviarina juga demikian Bapak Desemen ya yang rata-rata menginginkan segera ke Guru Besar mudah-mudahan ya terima kasih baik baik kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu ada dua lagi ini saya bacakan dulu dari chatting ini yaitu apakah bisa loncat jabatan dari AA ke Lektor Kepala tadi sudah terjawab kayaknya ya ini bisa ya kemudian tanya Prof dari Bu Lely Indriyati kalau Lektor Kepala 400 bagaimana bisa enggak 4 semester oke kemudian lanjut lagi dari Lektor Kepala 400 kemana Bu Lely ke Guru Besar ya enggak disebutkan ini Prof kemana itu ke Guru Besar ke Guru Besar maksudnya kemana lagi iya iya ke Guru Besar loncat ini oh enggak loncat bu Lektor Kepala 400 enggak loncat namanya itu oh iya iya benar Lektor Kepala 400 bisa enggak 4 semester ke Guru Besar ke Guru Besar ke Guru Besar Bu masih banyak loh tuh Bu jadi 400 kayak 450 lagi oh enggak keburu bu 4 semester enggak keburu enggak keburu minimal berapa ya Pak ya ibu hitung aja kumnya tadi simulasi berapa tadi dari dokter tadi tapi tadi kan Lektor berapa tahun tadi artinya gini ibu kan Lektor Kepala 400 mau KGB GB itu kan 8,5 ya 8,5 tapi Bapak butuh kum 450 kemudian kita bagi 2 aja B nya berarti 225 ibu mencari B 225 itu yang perlu perjuangan keras kalau untuk kalau untuk A nya mungkin bisa saja berapa jurnal ibu butuh unsur B 225 minimal 225 ya kita lihat kayaknya agak berat ya kalau hanya 4 semester ya Pak rasanya enggak sulit ya kalau 4 semester berat kan tadi simulasi saya juga kan kalau dokter kan tadi yang 3 langkah itu kan 6 tahun tadi kan kalau 6 tahun itu kan 6 tahun jadi asumsi saya tadi kan begini 2 semester dulu Lektor sudah 2 tahun lagi Lektor jadi enggak kayaknya kurang Bu kurang Bu belum cukup deh kalau 4 semester belum cukup Bu 6 semester mudah-mudahan aku buru itu kalau 6 semester oke boleh Li ya lanjut ya Prof ya lanjut lanjut dari Bu Olivia Prof apakah agreditasi Prodi S3 mempengaruhi untuk ke GB ke Guru Besar apakah agreditasi Prodi S3 mempengaruhi untuk ke Guru Besar Prof pertanyaannya saya juga ya oke tadi sudah disinggung ya memang ini juga kalau nggak salah dulu ada aturan memang saya pernah baca aturan kalau yang itu artinya pengusul apa bawa Prodi bukan pengusul nih artinya saya dulu tamat umpat jadi harus Prodi umpat itu B kalau itu benar tapi Prodi pengusul misalnya saya dulu waktu di Jambi saya Prodi saya M masih C boleh kok kalau Prodi pengusul boleh C tapi Prodi alumni kita itu harus B walaupun ada isu Prodi pengusul pun harus B seperti Kasupadasman tadi harus master harus B itu nggak benar tapi kalau dokter tadi saya sampaikan juga ya kalau kita alumni dokter Prodi masih C sepertinya ini nggak bisa saya belum ada kasus yang seperti itu justru kawan-kawan yang ada C belum nggak jadi guru besar kemarin pun saya diskusi itu kok di UNKRIS ada teman kita di UNKRIS itu ya udah bolak-balik ke DITI nggak lolos karena masalahnya dokternya dulu Prodi dokternya C tapi kalau pengusul kembali saya ulang-ulang ini seperti Kasupadasman nggak masalah mau S1 mau S2 mau S3 Prodi-nya belum B nggak apa-apa tadi juga dijalankan oleh Prok Agus kan namun Prodi B itu saya pernah baca dulu waktu saya ngusul guru besar cuma saya lupa aturan itu mana-mana beberapa kan saya dulu baca semua lah ya kalau mau ini kita harus baca biar bisa berdebat jangan jangan seenaknya jadi saya baca dulu semua aturannya tapi kalau sekarang ini kalau nggak baca detail lagi kalau dulu saya baca semuanya bener saya pelajari juga kenapa saya anutupi secepat kok saya nggak begitu dulu kita harus cari data Pak Desman kalau Bapak ditolak karena matuh teman saya nggak gitu Pak kita debat aja segitu dulu dengan Dikti juga begitu kenapa nggak boleh saya bayangin saya pernah satu tahun bisa naik pangkat eh sorry naik jabatan satu tahun Pak tadi lihat pangkat data nggak boleh kata Dikti ini ada aturannya dulu pernah juga aturan selama sekolah tidak boleh ngurus fungsional pendengar nggak pada semangat karena TPNS ada aturannya asalkan belum lebih satu tahun jadi saya selama sekolah pun naik jabatan sekali Pak TPNS karena ada aturan akhirnya diterima oleh keenergi kita lampirkan kita lampirkan putusannya akhirnya diterima nggak apa-apa debat untuk yang benar nggak apa-apa saya kadang-kadang untuk hal itu nggak keras karena kita punya dasarnya debat aja nggak apa-apa terkadang orang-orang itu main tolak-tolak juga hak-hak kita diabaikan jangan kita perjuangkan saya kesian nih Pak Dasman itu udah lama banget aja kumuluk kok belum juga gara-gara isu itu gara-gara isu karena Bapak dianggap belum ada S2 saya kesian nih udah 7 tahun udah 8 tahun menunggunya siap semangat iya dong kita ini kadang-kadang di pendidikan tinggi ini susah banget ini nggak jadi guru pahlawan tanpa tajasa susah banget gitu kan sementara kawan-kawan di depan lain kinerjanya tinggi juga nggak diberi-ber kayak kita buat BKD ini sekalau macam katanya udah merdeka belajar ini sejumlah baru lagi ini sejumlah buat BKD lagi malas aja buatnya banyak baturan baru seperti nggak hilas aja negara beristunjangan ke kita sulit kita tuh BKD-nya begini kawan-kawan di PKD ya santai-santai aja mereka nggak banyak-banyak dokumen kayak kita oke ya Ibu selamat aja semuanya silahkan bantukan kalian yang kurang in point baik Pak Solarso silahkan baik tadi Bu Sri ya di UNJ ya UNJ ini langganan tersebut ini kami yang masih dalam webinar juga banyak ini cukup banyak Bu Sri ini NS ya biasanya kalau Universitas Menteri itu ada Senat ya Senat Guru Besar ya ini cukup ini juga baiknya koordinasi atau komunikasi dengan Senat Senat punya sendiri ya punya ekonomi aturan non-terkulis ya memang harusnya tadi itu 3 tahun 2 S3 yang selesai tadi ada yang menyebut tahun itu ada 3 tahun setelah selesai 2 tahun setelah ekor kepala dan 5 10 tahun setelah keputusan ketat ya kambing mungkin nanti senat kemudian Bu Lely ini dari dari L4 keburu besar kita ambil aja dikati kalau 2 ya ya Pak Lantso ya 16 22 itu 32 ya atau 48 atau 50 itu kan tetapi porsinya tetap sama 30 kan kita 4 kali 4 kali 4 kali Pak karena publikasi itu melibatkan faktor eksternal jadi kalau kalau serial kalau dibuat kemudian Bu Olivia tadi Oh ya tadi udah bisa tau kalau ini mungkin C ya karena kalau A atau B tapi itu tidak diperkenalkan di pasturan TO19 tadi sudah ada tarat kalau proti A ini proti A 3 menjadi perpintangan minimal di kalau C ya tempat kita harus menaikkan minimal musuh tadi tidak ada tidak masuk kekentuan hanya pemetaan tadi risetnya selai 3 kompisnya penugasan linier dengan risetnya itu yang penting dan tahun setelah sektor atau dua tahun sektor kepal mungkin itu Bu terima kasih terima kasih Pak Sularso ini kayaknya waktunya berjalan terus ini dan Sularso dan ini kebetulan kami tim dari Panitia juga akan melanjutkan untuk acara yang berikutnya jadi baiknya kita ini dulu kita tutup di penghujung acara ini ya Prof atau mungkin ada yang mau disampaikan Prof ada kawan-kawan yang ingin langsung silahkan aja nanti nanti dari WA bisa tanya email juga silahkan nanti ada yang ingin orang puas ingin risetnya silahkan gini aja Bu Rila jadi gini tetap semangat kawan-kawan kerja fokus tentu juga harus kerja kerja cerdas memang tadi saya cerita ada banyak kawan yang kesulitan tapi juga ada yang banyak kemudahan kayak kemarin di Mertjubwana Prof Aris baru keluar tadi Prof Aris ada dua orang satunya dari Mertjubwana profesor baru kita ya panah-panah anda jadi maksudnya mana saya harus ngomong ya jaringan juga harus dibangun tidak cukup hanya ngumpul-hukum saja tapi anda juga tidak punya jaringan yang baik tidak sulit juga nanti karena panjang harus ada persenjuan senat nanti harus ada link ke diktinya ke reviewer segala macam ya ya pandai-pandai lah jadi harus cerdas tidak cukup pintar jadi profesor itu intinya ya Pak Desman kalau dosen itu sudah pasti sudah pintar semuanya tapi tidak semuanya dokter itu pasti semuanya pintar kalau itu tidak mungkin jadi dokter tapi kalau ada dokter yang tidak mencapai guru besar itu dia kurang cerdas Pak siap Prof terima kasih pesan saya jadilah anda orang yang cerdas tidak cukup jadi pintar saja kalau anda jadi pintar saja hanya beratah dokter untuk profesor tidak cukup pintar saja tapi harus cerdas salah satu indikator cerdas itu kita punya link yang baik dengan stakeholder ngerti ya Pak Desman siap Prof kita terima kasih atas arahannya jadi kalau di militer karena profesor itu kan pangkatnya sudah empat empat E dan empat D empat D empat E itu jeneral bintang 4 bintang 5 itu empat D sama empat E jadi kalau empat C jeneral bintang 3 jadi tidak mudah jadi jeneral bintang empat bintang 5 itu ya enggak izin Pak Prof saya dari Jambi Pak saya satu saja pertanyaannya Pak siapa di Jambi ini dari Jambi ya saya dari Harlina Haria dari Jambi Pak saya punya skopus 5 itu Pak apakah ada masa expire-nya Pak enggak pakai expire kalau kecuali discontinue kalau jurnal ibu itu masih tidak discontinue ya enggak ada spire-nya selama 5 tahun masih bisa ya enggak ada kecuali discontinue saja jurnal karena banyak salah ini kan discontinue ini repot juga artinya waktu submit jurnalnya oke tahu-tahu begitu di review oleh reviewer eh discontinue skopus itu banyak juga kejadian seperti itu kan oh iya berarti dari skopus diunja ya iya Pak kemarin saya diunja Bapak pernah juga kayaknya saya lihat dari ini Bapak ya pernah diunja juga S2-nya Pak ya oke Pak Rina ya boleh nanti thank you Pak ya baik terima kasih untuk Pak Selarso mungkin ada yang perlu ditambahkan atau buat kesimpulan silakan terima kasih ya terima kasih ya tadi sudah disampaikan persempatan mappingnya dari prop dan kom yang kami berikan mungkin Bapak Ibu pelajari yang tidak khusus untuk yang tapi dari TP ya dari TP menuju penjangan lebih tinggi baik reguler mau loncang semangat pekerja sama kami ada grup di telegram ada di WA sampai 12 di WA kalau dari telegram itu 500 member seluruh Indonesia jadi Bapak Ibu bisa silaturahmi membawa kemas selesai kalau ada problem-problem itu bisa nanti kita bersama terutama di Bapak bisa itu nanti endingnya pilirnya adalah publikasi internasional terutama yang juga yang skemanya untuk pengembangan kemudian mungkin nanti kerjasama beri topik yang sama bersinergi jadi tidak tidak sendirian kita kerja kerja nah itu yang dapat disampaikan terbatas sama waktu karena sebentar lagi kami jam 1 sudah ada webinar yang kedua yang berikut statistik internet nah ini saya akan terima kasih untuk Prof Dr. Nabi Ali yang telah menyampaikan sebarangnya juga untuk Bapak Ibu semua termasuk tadi Pak Rektor dan Prof Hacus yang telah memfasilitasi sepenuhnya menjadi terima kasih terima kasih untuk Bapak Selarso jadi untuk Bapak dan Ibu dosen jadi disini tetap semangat pentingnya ya publikasi artikel ilmiah dan nasional tadi setelah dikemukakan oleh Prof Hapsi dan link ya terutama untuk Bapak dan Ibu yang akan menuju ke guru besar semoga di siang hari ini dengan adanya pencerahan dari Prof Dr. Insinur Hapsi Ali dan kemudian tadi juga sudah diberikan oleh LLDP Bapak Prof Agus Setia Budi dan Bapak Rektor dan Bapak Sularso ini bisa menjadikan pencerahan pada Bapak dan Ibu dosen untuk kenaikan jenjang kepangkatan baik yang lektor kepala maupun yang ke guru besar baik terima kasih Alhamdulillah Hirobil Alamin tiba saat ini di pengucing acara semoga webinar kali ini bisa berguna bagi Bapak dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa bermanfaat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang baik terima kasih Bapak saya sedikit ini ya babuki lereng di Tanah Baso saya dari Sumatera juga rancok pulau siang suduo ambu jua manusia biasa maafkan jiko banyak salah kato harta semakin hari semakin habib tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Padan Ibu dosen terima kasih Ibu Lillah terima kasih terima kasih Prof Pak Sularto terima kasih terima kasih